Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat datang kembali di channel Lelaki Sejati Apa kabar semuanya teman-teman Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja Karena cukup lama ya Cukup lama kita gak berjumpa nih Langsung in frame 2-3 bulan ya 2-3 bulan yang lalu dan Sekarang kami akan mencoba Meluangkan waktu untuk Menggarap langsung 3 channel Jadi kemarin kita sibuk dengan 2 channel Extreme Movie dan Nilo Bercerita Sekarang kita akan coba aktif lagi Mengaktifkan kembali Channel Lelaki Sejati Jadi mohon dukungannya ya teman-teman semuanya Untuk tetap selalu mendukung ketiga channel kami Dan dimana nanti konsep Daripada channel Lelaki Sejati Ini adalah nantinya ya Tapi untuk awal video kali ini Kita Akan mencoba yang ini dulu Nanti akan kita kembalikan ke teman-teman Untuk masalah terkait konsep Ini teman-teman sukanya yang mana nih Kalau ini yang sekarang yang pertama Next ke depannya Tapi yang pasti Untuk Lelaki Sejati ini Kita akan mengupload video-video Yang durasi panjang ya Bisa sampai 1 jam lebih Mungkin ada yang 2 jam lebih Nanti ke depannya Dan juga Video-video seris Jadi kisah-kisah yang seris Karena Kalau di extreme itu kan Kita upayakan tidak ada yang seris Dan di Nilo Bercerita itu Durasi 40 menit ke bawah Untuk Lelaki Sejati ini Kita akan upload yang seris Jadi Apa namanya Kita memberikan pilihan lah ya Buat teman-teman Syukur-syukur teman-teman Suka semua nih Tiga-tiganya Jadi Ya terima kasih sekali lagi Buat teman-teman yang selalu mendukung Channel-channel kami Extreme Movie Nilo Bercerita Dan sekarang Lelaki Sejati Dan Saya datang menyapa lagi Di kali ini Oke Sedikit pembukaan sih Ada Banyak laporan ya Dari teman-teman Dari teman-teman subscriber Ada yang via WA Ada yang di komen Yang mengatakan bahwa Ada channel Bang Ilo lagi nih Ternyata ada banyak ya Ada beberapa channel Channel Youtube ya Yang mengupload Kisah-kisah Bukan kisah ya Video kami Video kami di upload lagi Di channel dia Jadi Apapun nama channelnya Saya juga tidak perlu Menyebutkannya disini ya Yang jelas Channel kami hanya tiga Extreme Movie Nilo Bercerita Dan Lelaki Sejati Jadi di luar itu Pastikan itu bukan channel kami Karena mereka mengupload Video yang sudah kami upload Jadi Kami tidak pernah mengupload lagi Video misalkan yang sudah pernah Ada di ekstrim Itu tidak kami upload lagi Di Nilo Bercerita Atau sebaliknya Yang sudah di Nilo Bercerita Tidak mungkin kita upload lagi Di ekstrim Maupun di Lelaki Sejati Jadi Seluruh video yang kita upload Ke teman-teman adalah Video fresh Video yang baru Yang mana dengan tujuan Agar teman-teman semua Terhibur dengan Terutama untuk para penikmat Kecinta Horror ya Oke dan Pada kesempatan kali ini Untuk yang Comeback kami ini Kami akan mencoba Mengupload satu video Dengan durasi yang Hampir dua jam ya Hampir dua jam Yang mana Kisah ini adalah Kisah dari Tanah Jawa ya Jawa Tengah Dan kita sudah Berizin kepada Mas Kalong langsung Yang mana Kisah ini ditulis oleh Mbak Win dan Mas Ipen Al-Zikra Selaku daripada Narasumbernya Ini kisah nyata ya Kisah nyata Yang mana terjadi Yang mana terjadi di Daerah Jawa Tengah Saya kasih prolog disini Tentang seorang dukun Yang menganut Satu ilmu hitam Yang mana Di dalam ilmu hitam ini Nantinya akan Mengarah ke Keabadian dia sendiri Jadi Memang cukup menarik Kisah ini Dan cukup panjang Kami tidak membaginya Dalam beberapa part Kami satukan langsung Dengan durasi panjang Dan nanti Ke depannya Mungkin akan ada Yang berpart-part juga ya Di sini memang Kita khususkan Kepada durasi panjang Dan seris Oke Langsung saja Kita masuk ke ceritanya Check it out Di tahun 2004 Aku masih duduk Di bangku Kelas 2 SMU Di Klaten Jawa Tengah Liburan sekolahku Kali ini Aku bergunakan Untuk pulang Ke kota kelahiranku Yang berada di Magelang Masih dalam lingkup Kehidupan Di lereng Gunung Merbabu Niat hatiku Pulang selama 2 minggu Liburan akhir semester 2 ini Agar bisa melakukan Pendakian Seperti biasanya Jika liburan datang Namun Kepulangan kali ini Ternyata mendapati Sebuah kisah Yang sangat tragis Hingga melekat erat Dalam ingatanku Sampai saat ini Yaitu tentang Pembantayan Seorang dukun cabul Yang terjadi Di desaku Jadi Kamu mau pulang Kemagelang Tidak mau Bantuin Bapak Ibu Ngurus catering Tanya Pak Waluyo Yang merupakan Orang tua Angkatku Nje pak Bila Bapak Memperbolehkan Saya izin pulang dulu Jawabku Dengan harapan Mendapatkan izin Yowes Aku ikut Aku ikut Menimba ilmu Dan juga Mondok Di sekolah Di salah satu Pesantren Dekat rumah Pak Waluyo Ini sering menghadiri Pengajian rutin Setiap malam Jumat Yang diadakan Oleh Mbah Kiai Aku adalah Anak yatim Yang hidup Dari belas Kasian orang Ketidakmampuan Ibuku Sebagai orang tua Tinggal Mengharuskan Menitipkan Anak-anaknya Di madrasah Karena Beliau Harus Bekerja Di luar kota Almarhum Abah Sudah berpulang Ketika aku Masih berusia 6 bulan Mbak Kiai Pun menitipkan Amanah Pada Pak Waluyo Untuk Membantuku Melanjutkan Sekolah Sampai Dengan Tamat SMA Bukan Karena Tidak Mampunya Pesantren Tapi Agar Aku Lebih Bisa Mengenal Dunia Yang Sama Sekali Belum Aku Ketahui Selama Ini Memang Aktivitasku Hanyalah Sebatas Madrasah Pondok Dan Liburan Pulang Setiap Hari Sabtu Sampai Senin Pagi Lalu Pulang Lagi Ke Pondok Jadi Setiap Kepulanganku Di hari Sabtu Aku Selalu Mengikuti Jejak Langkah Abang Tertuaku Untuk Mendaki Beberapa Gunung Masuk Hutan Sebagai Pengisi Waktu Ya Hidupku Memang Mungkin Tidak Seberuntung Anak Anak Pada Umumnya Akan Tetapi Tuhan Menghadiahkan Diri Ini Dengan Bisa Tumbuh Di Tengah Keluarga Yang Sangat Hebat Hingga Hal Itu Sudah Menjadi Syukur Yang Tanpa Terucap Dan Juga Terbayarkan Di Malam Itu Aku Pun Berkemas Memasukkan Beberapa Baju Kedalam Tas Agar Besok Bisa Pulang Bertemu Nenek Juga Mas Pur Andai Mbak Ita Bisa pulang Dari Pondok Pasti Bisa Melepaskan Rindu Dengannya Tiba-tiba Ketukan Pintu Kamar Pun Terdengar Panggilan Dari Farida Anak Gadis Satu-satunya Orang Tua Angkatku Terdengar Memanggil Dari Luar Mas Mas Dipanggil Bapak Katanya Oh Iya Dek Sebentar Jawabku Lalu Aku pun Keluar Untuk Menghampiri Pak Waluyo Yang Kala Itu Tengah Duduk Menunggu Di Ruang Tamu Duduk Sini Suruh Pak Waluyo Mencipa Kataku Lalu Aku pun Duduk Di hadapan Beliau Ini Uang Sakumu Sama Ida Pesan Bapak Jangan Naik Gunung Dulu Ya Bantu Nenek Saja Kesawa Jangan Pergi-pergi Nasehat Beliau Pun Terdengar Iya Pak Jawabku Ya Walaupun Sebenarnya Keinginan Hatiku Liburan Kali Ini Memang Ingin Menanjak Alias Muncak Gunung Walau Hanya Yang Paling Dekat Aku Ingin Kembali Memeluk Alam Yang Sudah Sangat Aku Rindukan Tapi Amanah Seorang Wali Tetaplah Menjadi Wasilah Tanpa Terbantakan Meskipun Beliau Hanyalah Wali Angkatku Tapi Doa Serta Kasih Sayangnya Sangat Terasa Seolah Sebagai Orang Tuaku Sendiri Apalagi Selama Ini Beliau Hanya Memiliki Farida Putri Semata Wayangnya Aku pun Dengan Farida Sudah Seperti Adik Kakak Meskipun Baru Satu Tahun Tinggal Bersama Kami Juga Satu Sekolah Dan Umur Kami Pun Juga Sama Meskipun Lebih Mudah Dia Beberapa Bulan Hingga Ia Seolah Menjadi Adik Buatku Farida Ini Selain Cerdas Ibadahnya Juga Rajin Dan Kepekaan Batinnya Cukup Tinggi Singkat Cerita Pagi Itu Setelah Berpamitan Dengan Bapak Juga Ibu Kami Berdua Pun Berangkat Naik Bus Menuju Jogja Lalu Disambung Bus Jurusan Magelang Perjalanan Pun Tidak Lama Hanya Lima Jam Sampai Yang Membuat Lama Adalah Karena Kami Harus Singgah Dulu Di Kota Selain Untuk Memutari Pasar Rejo Winangun Pecinan Kami Juga Singgah Di Alun Alun Kota Melihat Patung Pahlawan Pangeran Di Ponegoro Dan Saat Hari Hampir Sore Barulah Kami Naik Angkutan Umum Sampai Keruah Sambutan Bahagia Dari Sang Nenek Sangat Terasa Tanpa Terbantakan Ya Ketika Cucunya Pulang Bule Beserta Keluarganya Pun Juga Menyambut Dengan Rasa Syukur Tanpa Terkata Dan Apalagi Melihat Farida Yang Kali Ini Ikut Aku Pulang Seolah Seperti Kehadiran Ratu Bagi Mereka Karena Jasa Orang Tua Farida Terhadap Keluarga Dan Juga Terutama Untuk Diriku Sangatlah Tinggi Gimana Bapak Ibu Semuanya Sehat Alhamdulillah Kamu Masih Mau Melihat Simba Ucap Nenek Terlihat Bahagia Alhamdulillah Nek Semuanya Baik Sehat Nenek Sendiri Gimana Farida Alhamdulillah Nenek Sehat Beliau Pun Memberitahu Kabar Dirinya Ya Desa Kami Walau Letaknya Dekat Dengan Jalan Raya Jurusan Magelang Kesalah Tiga Jika Sudah Mendekati Waktu Maghrib Maka Lalu Lalang Kendaraan Sudah Bisa Mulai Dihitung Dengan Jari Apalagi Setelah Malam Suasana Pun Terasa Sangat Sepi Adem Dan Juga Tenang Jauh Berbeda Dengan Situasi Diklatan Yang Seakan Memang Tidak Ada Henti Dari Keramaian Setelah Duduk Mengobrol Dengan Keluarga Sebelum Menjelang Waktu Maghrib Datang Aku Pun Lalu Bergegas Mandi Kemudian Bersiap Untuk Pergi Ke Masjid Bersama Nenek Dan Juga Ida Masku Kala Itu Masih Belum Pulang Katanya Ia Sedang Membawa Tamu Untuk Melakukan Pendakian Ke Gunung Ngongaran Bukan Iris Tapi Bulanku Kali Ini Tidak Mengantong Yirstu Untuk Mendaki Di Malam Harinya Kami Pun Melewati Waktu Dengan Mengobrol Bercengkrama Bersama Mendengarkan Pituah Kesepuhan Dari Nenek Sambil Menemani Beliau Menganyam Tikar Hingga Akhirnya Semua Pun Masuk Kamar Masing Untuk Beranjak Tidur Dan Subuh Pun Kembali Memangunkan Kami Siap Untuk Menjalani Hari Jogging Pagi Selalu Menjadi Rutinitas Tetapku Yang Selalu Aku Lakukan Untuk Menjaga Stamina Karena Olahraga Yang Paling Gampang Dilakukan Hanyalah Itu Kalau Tidak Sempat Pagi Maka Akan Diganti Sore Hari Dan Saat Melakukan Aktivitas Itu Aku Melihat Dua Julangan Gunung Tinggi Menghiasi Alam Ya Merapi Dengan Asap Yang Membumbung Langit Dan Merbabu Dengan Gagah Berdiri Di Sebelahnya Di Saat Jogging Itu Aku Punt Bertemu Dengan Ari Sahabat Masa Kecilku Alah Hasil Aku Pun Justru Malam Menghentikan Joggingku Dan Memilih Mengobrol Dengannya Kapan Pulang Tanya Ari Sahabat Kecilku Kemarin Sore Baru Tiba Di Rumah Jawabku Sehat Kan Kabarnya Katanya Sambil Menyodorkan Rokok Ke Arahku Biasa Saja Sekolah Tetap Seperti Biasanya Jawabnya Kami Berdua Pun Lalu Duduk Di Atas Jembatan Menikmati Rokok Sambil Mengobrol Dengan Keseruan Masing-masing Aku Pun Menceritakan Berbagai Pengalaman Aku Memang Rokok Sedari Kecil Dan Hal Ini Sangat Tidak Bagus Jangan Dicontoh Nakal Merokok Ini Dimulai Setelah Sunat Kelas 3 SD Sampai Saat Ini Hingga Tak Terasa Waktupun Bergerak Dan Pagi Pun Menghilang Kala Itu Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 9 Pagi Aku Pun Lalu Beranjak Pulang Dalam Ngobrolan Tadi Ada Kisah Yang Menarik Sedikit Perhatianku Ya Ari Sempat Menceritakan Tentang Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Pengakuan Orang Kabarnya Di Desa Sebelah Geger Tentang Andanya Peristiwa Tragis Yaitu Sebuah Pengakuan Wanita Yang Tengah Hamil Disetubuhi Oleh Seorang Dukun Hawa Nafsu Dan Keangkara Murkaan Yang Paling Berbahaya Adalah Yang Berasal Dari Dalam Diri Pribadi Seseorang Karena Hal Tersulit Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Sendiri Yaitu Melawan Ego Dirinya Sendiri Dan Setelah Mendengar Cerita Dari Ari Muncullah Pertanyaan Yang Sedikit Mengusiku Kok Masih Ada Ya Zaman Sekarang Orang Yang Percaya Dengan Dukun Orang Pinter Yang Bisa Ngobatin Penyakit Kenapa Masih Masih Pada Keblinger Dengan Semua Ini Sementara Di Puskes Mas Desa Buka Setiap Hari Untuk Melayani Masyarakat Hingga Hari Sudah Menjelang Siang Aku Pun Masih Duduk Dengan Ide Yang Kala Itu Tengah Membantu Nenek Menyerut Pelepah Lidik Kelapa Untuk Membuat Sapu Sesaat Aku pun Hanya Bengong Saat Teringat Cerita Itu Kok Bisa Dukun Menghamili Pasiennya Sendiri Dan Kalau Hal Itu Benar Terjadi Tentu Bisa Dipidanakan Mikir Apa Si Nang Tanya Nenekku Mau Tanya Nek Apa Bener Ya Ada Dukun Disini Tanyaku Dengan Sang Nenek Loh Kamu Mau Apa Percaya Kok Sama Dukun Ucap Nenek Dengan Tetap Fokus Menyerut Lidi Ya Hanya Tanya Saja Nek Jawabku Merasa Tidak Enak Hati Ya Walaupun Keluarga Kami Hidup Dengan Kata Sederhana Namun Soal Sakit Kami Lebih Mempercayakan Untuk Berobat Kepuskesmas Ataupun Pak Mantri Ketimbang Mempercayai Yang Namanya Orang Pintar Ataupun Dukun Dan Mendengar Perkataan Simbah Tentang Dukun Membuat Wajah Farida Pun Semakin Sedikit Kecut Karena Pak Waluya Sendiri Juga Merupakan Orang Yang Membuka Praktek Spiritual Namun Dengan Ranah Yang Berbeda Karena Berpedoman Dengan Iman Melihat Hal itu Aku pun Hanya Diam Lalu Beranjak Pamit Untuk Pergi Kesawah Ya Walaupun Aku Tidak Mengerjakan Apa-apa Disana Hanya Mencari Angin Dan Berharap Akan Ada Hal Seru Yang Dapat Aku Lakukan Kemudian Aku pun Meninggalkan Farida Dengan Nenek Berdua Di Rumah Setelah Berpamitan Aku pun Lalu Mengambil Golok Untuk Dibawa Dan Berangkat Menuju Sawah Tampak Kala Itu Sebagian Sawah Sudah Gundul Karena Memang Saat Ini Sudah Memasuki Musim Panen Padi Jadi Hanyalah Tumpukan Jerami Yang Membentang Di Petakan Persawahan Sedang Dijemur Oleh Para Pemilik Lang Hitam Yang Terbang Berputar Putar Menghiasi Angkasa Membawa Ingatanku Pada Masa Kecil Ya Jika Disini Kami Semua Suka Bermain Layang Layang Saat Pulang Liburan Dari Pesantren Kapan Pulang Gus Tanya Budemona Tetangga Nenek Yang Kebetulan Melewati Jalan Di Tepian Sawah Serai Kemarin Budeh Jawabku Dengan Menyalami Beliau Ayo Mampir Tanyanya Dengan Ramah Ya Budeh Terima Kasih Jawabku Membalas Keramahan Beliau Kenapa Warga Disini Memangkilku Dan Juga Abangku Dengan Panggilan Gus Karena Kami Masih Ada Keturunan Yang Dituakan Di Perkampungan Ini Dahulu Dimana Saat itu Semua Penduduk Disini Masih Belum Mengenal Yang Namanya Agama Pertama Kali Orang Yang Memasukkan Agama Disini Adalah Kakek Buyut Dari Almarhum Abah Beliau Adalah Cikal Bakal Muslim Pertama Disini Yaitu Bah Mojo Keni Saat Aku Sedang Duduk Di Kubuk Pondok Di Tepian Sawah Sambil Memakan Papaya Yang Kebetulan Masak Menggelantung Di Pohon Mas Supri Pun Datang Mencari Rumput Namun Dia Memilih Menghampiriku Karena Melihatku Duduk Seorang Diri Santai Mas Al Tanyanya Makan Papaya Mas Jawabku Memberitahu Juga Dan Menawarinya Kami pun Berdua Akhir Mengobrol Dan Merokok Bareng Sambil Memakan Papaya Anehnya Dari Obrolan Kami Aku Baru Tahu Kalau Ternyata Tetanggaku Ini Sudah Lama Menunggu Aku Pulang Dan Kebetulan Saat Ini Bertemu Ternyata Dia Memiliki Maksud Untuk Meminta Doa Atau Amalan Karena Ia Ingin Memikat Seorang Gadis Yang Sudah Lama Ia Sukai Namun Tidak Berani Untuk Mengutarakan Perasaan Kalau Seandainya Ada Doa Atau Ajian Mantra Yang Sakti Ya Saya Dikasih Loh Mas Kan Saya Juga Mas Saudara Gini Gini Ucapnya Menyampaikan Maksud Mas Kan Banyak Dukun Sakti Disini Mas Saya Minta Sama Saya Saya Ini Gak Bisa Apa Mas Jawabku Dengan Menahan Tawa Karena Mendengar Permintaan Yang Tidak Aku Mengerti Loh Kalau Minta Sama Dukun Kan Beda Jalurnya Mas Tidak Sah Ilmu Hitam Mendengarkan Hal Itu Aku Pun Hampir Tersedak Menahan Tawa Yang Ternyata Sudah Tidak Bisa Bendung Lagi Keluarlah Tawa Ini Dengan Mulut Yang Aku Tutupi Dengan Tangan Karena Takut Pepaya Di Dalam Mulut Ini Menyembur Ke Bukanya Mas Kalau Kamu Memang Suka Beneran Sama Mbaknya Itu Besok Sore Pergi Sama Saya Jangan Takut Ditolak Ucapku Untuk Membangkitkan Rasa Percaya Dirinya Tumbuh Menurutku Manusia Itu Tidak Akan Pernah Tahu Rasa Orang Lain Tanpa Ditanya Dan Manusia Tidak Akan Pernah Terlihat Niat Tulus Tanpa Ditunjukkan Untuk Itu Hal Seperti Ini Pun Hanya Membutuhkan Mental Saja Tanpa Perlu Doa Ataupun Mantra Dalam Menaklukkan Hati Kembali Berseralah Pada Sang Penentu Jika Berani Menumbuhkan Rasa Maka Utarakan Dengan Ketulusan Dan Kembalikan Semua Hal Itu Kepada Tuhan Setelah Merasa Yakin Dengan Apa Yang Aku Katakan Akhirnya Dia Pun Berpamitan Melanjutkan Kegiatannya Dengan Bermodal Hati Yang Lebih Tenang Ia Pun Kini Sudah Memiliki Sedikit Keyakinan Untuk Besok Bisa Diterima Cintanya Oleh Gadis Pujaannya Sementara Aku Juga Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Diterima Atau Ditolak Aku Pun Hanya Bisa Mendoakan Niat Baik Mas Supri Akhirnya Disini Aku Bisa Menyimpulkan Jika Ternyata Sebagian Pemuda Disini Masih Percaya Akan Klinik Mantra Atau Hal Magic Untuk Melulukan Hati Seseorang Ya Sama Halnya Mempercaya Dukun Dasar Ilmu Yang Dilihat Hanya Sebatas Ilmu Hitam Juga Putih Sementara Belum Faham Ilmu Inti Sejati Sebagai Manusia Azan Zuhur Berkumandang Dari Kejauhan Aku Pun Turun Kesumber Air Yang Ada Di Bawah Dimana Hutan Bambu Rindang Itu Memiliki Sumber Air Dulu Aku Pernah Beberapa Kali Mandi Juga Mencari Ikan Disini Sesampainya Di Pancuran Yang Terbuat Dari Bambu Itu Aku Pun Lalu Mengambil Wudu Dan Saat Akan Beranjak Lagi Balik Ke Kubuk Tanpa Sengaja Mataku Melihat Jika Adanya Sesaji Di Atas Mata Air Ini Dimaknai Dalam Hal Positif Juga Negatif Mungkin Manusia Lain Yang Tidak Faham Hanya Akan Menunjuk Jika Tindakan Itu Salah Karena Percaya Dan Meminta Pada Setan Sesat Juga Tahayul Memberikan Sesembahan Kepada Astral Itu Pun Jika Dipandang Dengan Pemahaman Ilmu Yang Kurang Dan Cenderung Negatif Menilai Jika Dipandang Dengan Hal Bijak Dan Ilmu Positif Manusia Memberikan Sesaji Itu Sebagai Ungkapan Rasa Syukurnya Karena Karunia Yang Didapat Hingga Dia Pun Bisa Berbagi Dengan Apa Yang Dimiliki Makhluk Lain Selepas Ibadah Aku Pun Beraktifitas Memajat Pohon Kelapa Menurunkan Beberapa Kelapa Yang Sudah Tua Dan Membawanya Pulang Ke Rumah Agar Bisa Menjadi Bahan Bawaan Dan Jadi Rantai Makanan Untuk Kami Semua Ini Adalah Keberkah Saat Aku Sampai Di Rumah Kala Itu Rumah Tampak Sudah Sepit Tidak Ada Orang Entah Kemana Perginya Nenek Dengan Farida Dan Saat Aku Sedang Makan Siang Tiba Tiba Terlihat Warga Beramai Ramai Sedang Membicarakan Sesuatu Dengan Keras Namun Belum Bisa Aku Pahami Mereka Semua Melewati Sisi Samping Rumah Yang Kebetulan Disitu Jalan Menuju Lapangan Besar Aku Pun Langsung Meletakkan Piring Yang Masih Penuh Dengan Asi Keluar Rumah Dan Mulai Bertanya Dengan Rombongan Orang Dengan Wajah Berikas Itu Pak Ada Apa Ya Tanya Aku Bukun Cabul Sedang Diajar Masa Jawab Salah Satu Dari Mereka Mendengarkan Hal Itu Aku Pun Lalu Ikut Dengan Rombongan Warga Jujur Aku Dan Tau Duduk Perkaranya Sesampainya Di Lapangan Kala Itu Orang Orang Sudah Berkumpul Riuh Sangat Ramai Mereka Berteriak Teriak Penuh Emosi Dan Umpatan Kebencian Aku Pun Lalu Menerobos Kerumunan Orang Orang Yang Tengah Menyaksikan Hal Brutal Itu Kala Itu Terlihat Seorang Laki Laki Tengah Dihajar Secara Membabi Buta Oleh Para Warga Dan Juga Para Pemuda Desa Tubuhnya Diikat Di Salah Satu Tiang Gawang Yang Ada Di Pinggir Lapangan Mukanya Sudah Berlumuran Darah Bajunya Sobek Combang Camping Aku Pun Mulai Berdekat Agar Bisa Tahu Siapa Dukun Ini Sebenarnya Dan Ternyata Dia Adalah Pak Panjalu Warga Dari Desa Sebelah Yang Memiliki Istri Orang Sekampung Dengan Kami Aku Pun Melihat Orang Orang Terus Menghantamkan Berbagai Benda Yang Mereka Pegang Kayu Batu Besi Juga Bata Merah Apapun Yang Orang Orang Itu Temui Digunakan Untuk Senjata Namun Yang Kusimpulkan Dari Peristiwa Yang Kulihat Ini Bahwa Pak Jalu Bukanlah Sembarangan Orang Luka Akibat Benda-benda Yang Merobek Daging Juga Kulitnya Seketika Menutup Kembali Setelah Darah Keluar Netes Tatapan Itu Penuh Kebencian Dan Seolah Menandai Orang-orang Yang Menyiksanya Hanya Senyum Sinis Yang Menghias Menyungging Mengejek Mereka Semua Merah Darahnya Keluar Bukan Berarti Raganya Terluka Tatap Mataku Beradu Pandang Dengan Pak Jalu Hanya Tatapan Itu Memberikan Isyarat Padaku Agar Jangan Ikut Mengotori Diri Seperti Warga Lainnya Warga Yang Menyaksikan Itu Ada Juga Yang Merasa Iba Ada Juga Yang Merasa Jengkel Karena Kelakuan Yang Pak Jalu Buat Teriakan Pun Tidak Berhenti Sampai Hari Beranjak Sore Dan Warga Yang Kesetanan Itu Pun Lambat Laun Mulai Lelah Menghajar Dukun Sakti Ini Sampai Semuanya Pun Berhenti Dengan Sendiri Sendiri Lalu Teriakan Lelaki Setengah Tua Itu Mulai Kalian Semua Yang Akan Mati Ucapnya Penuh Amara Mendengar Ancaman Itu Kembalilah Para Pemuda Tersulut Emosi Dan Menghadiahkan Bogeman Bogeman Sesuka Mereka Semua Terus Dilayangkan Emosi Mereka Semua Sepuas Dan Setelah Mereka Namun Tetap Saja Manusia Satu Itu Hanya Tersenyum Dengan Luka Yang Kembali Pulih Dan Menutup Dengan Normal Semakin Lama Hingar Bingar Amukan Masa Pun Makin Menjadi Mereka Pun Kembali Tersudut Amarah Ketika Mendengar Ancaman Yang Terus Keluar Dari Mulut Pak Jalu Kemudian Pak Jalu Pun Mulai Menunjukkan Kesaktianya Dengan Memutuskan Tali Yang Mengikat Dirinya Semua Orang Pun Mundur Ketakutan Ketika Melihat Dukun Itu Kini Terbebas Dan Bisa Melawan Siapapun Maju Maju Semua Jika Ingin Mati Pak Jalu Menghardik Semua Orang Yang Berada Disitu Beberapa Pemuda Yang Merasa Tertantang Pun Akhirnya Beramai-ramai Kembali Memukuli Laki-laki Itu Menjatuhkannya Ketanah Lalu Kembali Mengikat Tubuhnya Walaupun Sesakti Apapun Dia Tenaga Orang Banyak Tentu Lebih Unggul Dan Membuat Sang Dukun Kualahan Tiba-tiba Ada Seorang Warga Yang Lalu Menghampiri Nenek Dan Juga Farida Yang Ternyata Juga Ada Disitu Untuk Mengajak Mereka Pulang Semua Manusia Sudah Diselimuti Oleh Amarah Mereka Dengan Setan-setan Yang Semakin Bertengger Dalam Hati Hingga Membutakan Mata Kemanusiaan Hal Ini Bukanlah Memberikan Efek Jera Tapi Lebih Pada Ambisi Masa Untuk Menaklukkan Dukun Itu Bahkan Bisa Menjadi Keinginan Mereka Untuk Membunuh Sesama Manusia Ayo Pulang Kata Kupada Farida Dan Juga Nenek Oh Alah Jalu Jalu Kok Kasian Banget Hidup Kamu Ucap Nenekku Sambil Berjalan Pulang Sampai Malam Hari Kericuhan Itu Pun Belum Berakhir Masih Penuh Dengan Teriakan Manusia Tanpa Surut Dengan Kata Kata Lancang Seakan Kehidupan Hanya Milik Mereka Semua Menganggap Kesalahan Orang Lain Menjadi Ketentuan Untuk Mereka Sirnakan Dari Muka Bumi Ini Sehabis Isya Aku Duduk Di depan Rumah Ditemani Oleh Farida Yang Juga Merasa Aneh Melihat Semua Ini Beberapa Kali Dia Menanyakan Perihal Penyiksaan Itu Mas Memangnya Gak Ada Aparat Kepolisian Atau Apa Gitu Yang Bisa Menghukum Bapak Itu Keeranannya Ya Pasti Ada Pihak Berwajib Tentunya Ya Mungkin Belum Disampaikan Kabar Ini Ke Mereka Atau Entah Bagaimana Aku Kurang Tahun Duk Jawabku Sesakti Apapun Manusia Jika Diperlakukan Demikian Ujung Ujungnya Mati Juga Imbunya Dengan Sedikit Menatap Kosong Ya Juga Sih Ya Tapi Sepertinya Warga Juga Sudah Kesetanan Apalagi Mendengar Beberapa Kali Ancaman Dari Pak Panjalu Itu Jawabku Dan Tidak Beberapa Lama Terlihat Ada Sepeda Motor Yang Melaju Dengan Kecepatan Tinggi Dan Sedang Menyeret Manusia Yang Terantai Kilatan Aspal Menyala Memercikkan Cahaya Karena Gesekan Besi Rantai Terseret Berguling Tanpa Arah Manusia Itu Sedang Disiksa Habis Habisan Sampai Habis Sebagian Pakaiannya Tergerus Jalanan Darah Bekasnya Itu Menggaris Di atas Jalanan Hitam Itu Astagfirullah Teriak Farida Kami pun Berdiri Menatap Dengan Rasa Tidak Tega Melihat Manusia Diperlakukan Seperti Hewan Gerombolan Masa Sudah Berkerumun Sambil Memegangi Kayu Dan Juga Besi Menunggu Sepeda Motor Itu Balik Membawa Korban Ke arah Mereka Suara Geberan Motor Itu Sangat Keras Terdengar Memutar Balik Dari Kejauhan Kembali Melaju Kencang Menyeret Raga Laki-laki Itu Dan Sesampainya Di hadapan Orang-orang Itu Mereka Pun Kembali Memukulinya Seperti Ingin Membunuh Binatang Sudah Kamu Masuk Aja Suruh Ke Farida Iya Mas Jawabnya Langsung Berlalu Masuk Ke Dalam Rumah Peristiwa Itu Menjadi Beban Bagiku Aku Ingin Menolong Tapi Tidak Bisa Membiarkannya Juga Aku Bisa Ikut Kena Imbas Dosa Karena Mata Ini Terus Menyaksikan Niat Tatiku Ingin Mencoba Mendekat Lalu Berusaha Sebisanya Berbicara Dengan Mereka Tapi Belum Sampai Di Tempat Itu Terlihat Empat Orang Menggotong Batu Puffing Beton Menimpakannya Pas Di Kepala Laki-laki Yang Kala Itu Masih Tergeletak Beton Itu Hancur Menjadi Beberapa Bagian Dan Pecah Juga Kepala Orang Sakti Itu Mati Wes Sokor Dongko Modar Kata-kata Itu Terus Keluar Saling Mengumpat Dengan Kebanggaan Diri Saat Mereka Semua Dirasuki Oleh Setan Dalam Dirinya Tubuh Itu Terlihat Kejang Iblum Juga Mencapai Ajalnya Meskipun Darah Dan Juga Otaknya Telah Berhamburan Matanya Masih Melotot Tanpa Bergedip Dengan Darah Yang Menggelembung Dari Hidungnya Hingga Cucuran Darah Segar Keluar Dari Mulut Penyiksaan Itu Belum Berakhir Sampai Akhirnya Datanglah Mas Pur Yaitu Abang Kandungku Yang Baru Saja Tiba Dari Mendakinya Astagfirullah Kalian Kalau Mau Nyiksa Orang Jangan Seperti Ini Kesihan Dia Sudah Cabut Saja Cincinnya Di Jari Itu Biar Cepat Mati Mas Pur Pun Berkata Dengan Rasa Ibanya Alah Gak usah Ikut Ikut Gus Kalau Takut Dosa Teriak Salah Satu Dari Mereka Eh Aku Ini Gak Ikut Campur Ya Kang Cuma Ketahuilah Manusia Ini Akan Menuntut Balas Jawab Mas Pur Lalu Berlalu Pergi Pulang Ke Rumah Tubuh Tidak Berdaya Itu Terus Kejang Kejang Suara Ngorok Seperti Ingin Mengucapkan Sesuatu Namun Mulutnya Terus Mengeluarkan Darah Yang Menyombat Tenggorokannya Aku Mencoba Berdekat Lalu Tepat Di hadapannya Aku Pun Berjongkok Meminta Maaf Sambil Mencabut Cincin Yang Berada Di Jari Tengah Sebelah Kanan Hingga Akhirnya Suara Itu Pun Terhenti Tubuhnya Lepas Terkulai Mati Tidak Bernafas Lagi Satu Persatu Aku Menatap Mereka Semua Yang Kini Berselimut Ketakutan Dengan Sendirinya Menandakan Setan Yang Menyusupi Raga Mereka Kini Sudah Pergi Dengan Kemenangan Aku Masih Berdiri Di Atas Kubangan Darah Bercampur Otak Manusia Itu Lalu Aku Pun Memberikan Cincin Itu Ke Salah Satu Pemuda Yang Ikut Menghakimi Si Dukun Itu Ini Cincin Yang Membuatnya Sakti Pegang Kubur Jasadnya Pak Jaluh Sudah Pada Puaskan Ucapku Lalu Beranjak Pulang Setelah Menyerahkan Cincin Milik Dukun Itu Kan Tetapi Belung Juga Kaki Ini Tiba Di Depan Rumah Motor Itu Kembali Menyalah Lalu Menyeret Mayat Itu Entah Dibawa Pergi Kemana Tanpa Memandang Jika Itu Adalah Mayat Yang Mesti Selayaknya Dan Dilayakan Setelah Kematianya Malam Itu Aku Pun Lalu Duduk Sambil Bercerita Soal Kejadian Itu Dengan Masku Membahas Semua Hal Hingga Mengambil Sudut Pandang Kami Berdua Jika Kesalahan Itu Adalah Tanggung Jawab Diri Dengan Sang Pencipta Tanpa Adanya Manusia Memberikan Hukuman Dengan Penyiksaan Sampai Menghilangkan Nyawa Tetapi Jika Dipandang Dari Segi Ilmu Hak Perzinahan Seperti Itu Hukumnya Sangat Sangat Berat Kejadian Ini Tidak Berhenti Sampai Disini Kata Mas Bur Maksudnya Berlanjut Kerana Hukum Mas Aku Pun Bertanya Lebih Lebih Dari Itu Balasnya Sambil Menghela Nafas Maksudnya Gimana Aku Mulai Penasaran Hanya Senyuman Yang Tersungging Memperlihatkan Jawaban Misterinya Ya Mas Bur Memang Selalu Begitu Menuntun Diriku Untuk Mencari Tahu Sangat Hafal Dengan Sikap Dan Sifat Itu Aku Pun Hanya Membalas Senyumnya Tanpa Bertanya Lagi Manusia Hidup Itu Tanpa Memiliki Kesucian Hanya Menjalani Perjalanan Atas Gendak Tuhan Jangan Mengikuti Hawa Nafsu Nanti Bakal Celaka Ucap Nenek Yang Kala Itu Keluar Dari Dapur Yang Diikuti Farida Membawakan Dua Cangkir Kopi Untuk Kami Berdua Beliau Pun Lalu Duduk Dengan Kami Memberikan Wejangan Kehidupan Mengasah Kembali Keyakinan Diri Cucunya Kami Bertiga Hanya Menyimak Tuturan Kebajikan Itu Agar Dapat Mawas Diri Berjalan Dengan Kehendak Takdir Yang Tergaris Terlama Kemudian Terdengarlah Ketukan Pintu Dan Juga Salam Seseorang Yang Tengah Datang Bertamu Dia Datang Untuk Mengabarkan Kondisi Mayat Si Dukun Tadi Assalamualaikum Kulon Mbah Muroji Ia adalah Sesepuh Desa Yang Datang Bertamu Walaikumsalam Silahkan Pak Masuk Jawab Kami Lalu Mas Purpun Mempersilahkan Beliau Masuk Sesepuh Desa Itu Datang Mengabarkan Pada Kakaku Agar Memberitahu Para Pemuda Dan Juga Warga Untuk Menguburkan Jasad Dukun Itu Dengan Layak Karena Setelah Diseret Tadi Mayat Itu Hanya Dilemparkan Kedalam Liang Lahat Tanpa Mensucikan Memakaikan Kafan Langsung Dikuburkan Dengan Kondisi Mengenaskan Maksud Mbah Muroji Kenapa Menyuruh Abangku Karena Peranan Abangku Di desa Ini Adalah Sebagai Ketua Pemuda Mendengar Penjelasan Itu Mas Purpun Langsung Berlari Meninggalkan Rumah Tanpa Berpamitan Langsung Meninggalkan Kami Semua Yang Masih Terduduk Di rumah Peristiwa Memilukan Itu Menyebabkan Munculnya Babak Baru Di Kehidupan Kami Kematian Pak Panjalo Menjadi Awal Dari Teror Arwah Dukun Yang Meminta Dikuburkan Selayaknya Manusia Dia Menginginkan Ketenangan Dalam Akhir Penantian Di Alam Barzah Namun Ternyata Hati Manusia Yang Memperlakukannya Secara Tidak Selayaknya Ternyata Belum Memiliki Rasa Iba Sehingga Belum Faham Untuk Menggapai Amanah Memperlakukan Jenazah Selayak Kodratnya Setelah Menuai Ajar Tak lama Kemudian Aku pun Lalu Ikut Berlari Untuk Mengejar Kemana Langkah Abangku Pergi Dengan Sangat Buru Entah Mau Kemana Beberapa Kali Aku Memanggilnya Barulah Langkah Itu Terhenti Lalu Memandangku Setelah Membalikan Diri Karaku Mau Kemana Mas Tanyaku Pada Mas Sudah Kamu Tunggu Di rumah Saja Aku Mau Bertamu Ke rumah Pak Kades Jika Mayat Itu Harus Disemurnakan Dikuburkan Selayakan Manusia Jawab Abangku Dengan Sangat Buru Aku Ikut Mas Kataku Ingin Menemaninya Sudah Gak Usah Kamu Bilangin Armani Saja Kalau Mas Menunggu Di rumah Pak Kades Suruhnya Padaku Dan Tanpa Berlama Lama Aku Menuruti Perkataannya Lalu Pergi Ke rumah Sahabat Baiknya Seperti Biasa Kampungku Selalu Sepi Ketika Malam Hari Ditambah Dengan Adanya Kejadian Tadi Semakin Sunyilah Tanpa Terlihat Aktivitas Siapapun Di Luar Rumah Jam Memang Kala Itu Sudah Menunjukkan Waktu Hampir Berada Di Pertengahan Malam Gelap Menyelimuti Jalan Karena Memang Penerangan Lampu Di Jalan Jarang Sekali Ada Lampu Di Depan Rumah Para Warga Juga Hanya Mampu Menerangi Halaman Saja Saat Di Persimpangan Jalan Menuju Kemakam Tiba-tiba Ada Perasaan Sangat Tidak Nyaman Merinding Pun Datang Saat Hidung Ini Mulai Mencium Baudara Yang Sangat Anjir Ya Aku Hanya Berhenti Ketika Saat Mendapati Benturan Energi Gaib Seperti Ini Ingin Mengetahu Setan Apa Yang Akan Menampakkan Wujudnya Tidak Beberapa Lama Tepat Dari Jauh Bayangan Manusia Berjalan Terpincang Terlihat Sangat Kesulitan Melangkah Dengan Bunyi Rantai Yang Ia Seret Gem Rincin Berderat Terdengar Papan Jalu Ucap Koliri Dengan Menunggu Sosok Itu Mendekat Hingga Berjarak Tidak Beberapa Jauh Barulah Terlihat Dengan Jelas Tangan Dan Kakinya Yang Sudah Sama Sekali Tidak Berbentuk Dengan Tulang Tulang Yang Remuk Pecahnya Kepala Itu Masih Mengangat Terbuka Semua Muka Juga Sekujur Tubuhnya Hancur Dengan Daging Yang Terkoyak Memapangkan Hancurnya Tubuh Itu Mulut Terbuka Lebar Dengan Sebekan Pipi Akibat Tulang Rahang Yang Mencuat Keluar Suara Itu Semakin Terdengar Jelas Ketika Jarak Kami Sudah Berdekatan Mulut Itu Masih Mengeluarkan Darah Yang Berwarna Hitam Pekat Kata Itulah Yang Terucap Saat Aku Melihat Kondisi Pak Panjalu Dan Langkahnya Pun Terhenti Saat Ia Berdiri Beberapa Langkah Di Depanku Hanya Suara Ngorok Yang Terdengar Tanpa Mengucapkan Apa-apa Beberapa Langkah Aku Pun Maju Mendekat Meski Bau Anjir Darah Itu Dan Susah Payah Mayat Itu Bergerak Mundur Seakan Jarak Ini Sudah Ia Tetapkan Ya Seolah-olah Supaya Kami Tidak Bisa Saling Menggapai Karena Penasaran Kembalilah Aku Melangkah Maju Tetapi Begitu Lagi Dia Melangkah Mundur Pak Jalu Maunya Apa Aku Pertanya Agar Tahu Maksud Dari Arwah Itu Mendatangiku Dan Tanpa Mengucap Apapun Lalu Aku Menoleh Kearah Lain Ketika Sebuah Panggilan Terdengar Tidak Jauh Dari Situ Kang Rovi Sedang Berjalan Lalu Melihatku Tengah Berdiri Di Sini Aku Kembali Mengarahkan Pandangan Ke Arah Pak Panjalu Namun Sosok Itu Sudah Tidak Terlihat Ya Menghilang Begitu Saja Tanpa Meninggalkan Pesan Apapun Hal Itulah Yang Membuatku Hanya Menghelah Nafas Panjang Dengan Rasa Yang Tidak Karuan Ngapain Disitu Mas Tanya Kang Rovi Gak Ada Apa Kang Mau Kerumahnya Kang Armani Jawabku Maaf Mas Saya Ini Ketakutan Tiba Tiba Ucapannya Terdengar Memberitahu Ada Apa Kang Tanya Aku Ingin Tahu Rumah Saya Mas Tadi Dgedur Orang Tapi Setelah Dicari Gak Ada Siapa Siapa Dia Disini Menjelaskan Dan Dengan Kempanikan Mendengar Perbincangan Kami Ada Beberapa Warga Yang Datang Menghampiri Mereka Pun Menceritakan Jika Rumah Mereka Semua Dgedori Oleh Orang Namun Ketika Mereka Memastikan Keluar Dan Mencari Keseluruh Halaman Juga Pekarangan Rumah Tidak Ada Siapapun Kala Itu Mereka Juga Mendengar Bunyi Seretan Rantai Yang Terus Berjalan Mengelilingi Rumah Sambil Terus Menggedor Pintu Dan Juga Jendela Peristiwa Itu Dirasakan Oleh Semua Orang Yang Tengah Berkumpul Ya Mereka Memastikan Jika Mulai Diteror Oleh Setannya Dukun Itu Sementara Penguburannya Masih Sangat Baru Hanya Hitungan Jam Yang Lalu Janji Itu Pun Langsung Dibayarnya Tanpa Menunggu Lama Ya Jika Pak Jalu Menuntut Balas Kematian Akan Membawa Kegentingan Baru Warga Yang Kini Merasa Ketakutan Itu Lalu Beramai Ramai Mendatangi Rumah Pak Lurah Meminta Pendapat Atas Ketakutan Yang Mereka Alami Kini Malah Menjadi Ricuh Dengan Berita Baru Yang Sangat Cepat Menyebar Hingga Hampir Semua Warga Mengalami Teror Yang Sama Tanpa Harus Mendatangi Kang Armani Ternyata Kala Itu Ia Pun Sudah Datang Berbarengan Dengan Arif Adiknya Lalu Aku pun Menyampaikan Apa yang Sudah Disuruh Oleh Abangku Dia pun Langsung Bergegas Menyusul Mas Pur Di rumah Pak Lurah Karena Di sana Pasti Ada hal Penting Yang Dibahas Mengenai Hal Ini Setelah Semua Bubar Aku Aku Pun Lalu Pulang Untuk Memastikan Jika Nenek Dan Juga Farida Tidak Apa-apa Di rumah Tetapi Aku Tetap Merasa Tenang Karena Memang Adik Angkatku Itu Sudah Biasa Soal Hal-hal Seperti Ini Ya Bersinggungan Dengan Hal Gaib Juga Tidak Membuatnya Gentar Apa Benar Ini Semua Perbuatan Pak Jalu Jika Dirinya Belum Merasa Tenang Dalam Liang Kuburnya Pertanyaan Itu Terus Berulang Kali Muncul Dalam Benaku Ingin Rasanya Aku Ditemui Lagi Lalu Sosok Mayat Itu Menyampaikan Maksudnya Agar Bisa Tahu Keinginan Yang Dimaksudkan Tetapi Hati Ini Pun Juga Yakin Jika Arwah Itu Masih Merasa Belum Disemayamkan Dengan Baik Jadi Sangat Wajar Jika Semua Hal Ini Terjadi Meminta Pertanggung Jawaban Semua Warga Demi Ketenangan Dirinya Assalamualaikum Salamku Ketika Tiba Di Rumah Waalaikumsalam Jawaban Itu Terdengar Dari Ida Yang Lalu Membuka Pintu Mana Nenek Tanyaku Padanya Sudah Tidur Mas Jawabnya Aku Dan Farida Pun Duduk Meminum Kopi Buatannya Yang Kini Sudah Dingin Aku Pun Mulai Menceritakan Pada Farida Jika Warga Sudah Mulai Merasa Diteror Senyum Senyumannya Menjadi Jawaban Bagiku Jika Dirinya Seakan Sudah Mengetahui Semua Hal Itu Yang Semua Warga Rasakan Aku Juga Merasakan Mas Tapi Aku Tidak Menghiraukan Katanya Memberitahu Jadi Rumah Ini Tadi Dijuga Dgedor Ya Aku Bertanya Karena Penasaran Iya Mas Dan Feelingku Juga Mengatakan Si Jika Itu Bukan Perbuatan Manusia Makanya Aku Biarkan Saja Ujarnya Ya Sudah Kita Istirahat Sudah Larut Malam Kataku Padanya Malam Ini Aku Hanya Duduk Sambil Menikmati Kopi Dan Juga Rokok Berharap Jika Gangguan Itu Muncul Agar Dapat Aku Hampiri Sosok Berjalan Itu Tapi Sampai Jam Tiga Dini Hari Semua Yang Diharap Tidak Kunjung Datang Justru Abangkulah Yang Kini Sudah Pulang Kerumah I Menceritakan Jika Itu Lalu Mensucikan Mayat Memakaikan Kafan Dan Dikelar Tahlilan Agar Kampung Ini Bisa Tenang Warga Pun Tidak Lagi Merasa Mencekam Melalui Malamnya Dalam Rumah Mereka Masing-masing Sampai Subuh Berkumandang Aku Masih Terjaga Di Dalam Kamar Lalu Nenekku Pun Mengajak Untuk Pergi Ke Masjid Belum Sampai Di Masjid Yang Kala Itu Jarak Tidak Seberapa Jauh Dari Rumah Seorang Bapak Bapak Terlihat Berlari Ketakutan Dan Dengan Muka Yang Pucat Mengampiri Kami Berteriak Meminta Tolong Ia Mengaku Jika Dirinya Telah Melihat Pak Jalu Tolong Ada Setan Apa Jalu Ucap Bapak Itu Yang Memberitahu Kami Setan Apa Berani Bunuh Takut Sama Setan Nenek Berkata Dengan Sedikit Menyindir Sumpah Mbah Aku Diliatin Kembali Bapak Itu Pun Menjelaskan Sambil Bergidik Ngeri Lalu Ia Kembali Berlari Ke rumahnya Dan Tidak Jadi Ikut Berjamaah Di Masjid Jamaah Pagi Itu Memang Bisa Dihitung Dengan Jari Tidak Seperti Dulu Meskipun Subuh Tetap Saja Masih Banyak Warga Yang Beribadah Entah Lantaran Mereka Takut Datang Ke Masjid Karena Setan Sepulang Beribadah Di Masjid Aku Pun Lalu Tertidur Karena Memang Semalaman Tidak Bisa Tidur Memikirkan Semua Peristiwa Ini Dan Juga Aku Menunggu Yang Tidak Datang Jam Sembilan Pagi Abangku Membangunkan Untuk Ikut Datang Membongkar Makam Sang Dukun Ya Bersama Dengan Warga Lainnya Ajakan Itu Langsung Aku Iakan Untuk Hadir Kemakam Berbarengan Dengan Abangku Dan Juga Warga Yang Lain Rasa Ketakutan Itu Dimunculkan Oleh Yang Gaib Agar Mudah Mempengaruhi Diri Kita Yang Tidak Memiliki Landa Seniman Dan Juga Keberanian Ya Ketakutan Itu Adalah Senjata Dimana Aura Manusia Dapat Terpancar Sehingga Dapat Dengan Mudah Melihat Sang Gaib Pada Akhirnya Setelah Disepakati Oleh Para Warga Untuk Melayakan Pemakamannya Sebelum Berangkat Menyusul Warga Terlebih Dahulu Aku Mandi Dan Mensucikan Diri Agar Badan Menjadi Bersih Karena Aku Pun Berniat Nantinya Ingin Bersiarah Ke Makam Abah Dan Juga Kakek Yang Berada Di Tempat Yang Sama Dengan Makam Pajalu Sesampainya Di Makam Kala Itu Terlihat Ada Pak Kiai Yang Sudah Membawa Kafan Kapas Kapur Mayat Bunga Juga Yang Lainnya Dua Orang Menggotong Keranda Kosong Dan Yang Lainnya Membawa Dua Buah Drum Kosong Yang Akan Diisi Air Untuk Mensucikan Mayat Namun Saat Mereka Tiba Di Makam Pajalu Betapa Terkejutnya Warga Kalau Mereka Menemukan Sesuatu Hal Yang Tidak Terduga Ya Ternyata Liang Lahat Itu Sudah Terbuka Dan Mayat Yang Berada Di Dalamnya Sudah Menghilang Tanpa Diketahui Oleh Penduduk Disini Jasad Pajalu Sudah Tidak Berada Di Dalam Kuburnya Hal Ini Pun Membuat Kempar Dan Suasana Kembali Menjadi Mencekam Hal Itu Menyebabkan Warga Menjadi Riuh Keributan Pun Kembali Terjadi Di Antara Mereka Seketika Suasana Menjadi Hingar Bingar Ketakutan Secara Perlahan Mulai Merengkuh Para Warga Semua Mulai Membatin Kok Bisa Mayat Pajalu Hilang Mereka Yang Mengubur Mayat Tukun Itu Pun Saling Menatap Bingung Dan Juga Ketakutan Wah Ini Ada pencuri Mayat Atau Bagaimana Kang Apa Jangan Jangan Pajalu Hidup Lagi Orang Orang Pun Juga Saling Kebingungan Hingga Memberikan Asumsi Masing Masing Coba Dicari Di Sekitaran Sini Siapa Tahu Ada Bekasnya Suara Pak Lurah Pun Menyuruh Beberapa Pemuda Disitu Lalu Mereka Semua Berpencar Mencoba Mencari Petunjuk Di Sekitaran Makam Siapa Tahu Mayat Itu Memang Dicuri Orang Ataupun Hewan Semua Orang Berusaha Mencari Dengan Gamang Tanpa Kepastian Dan Setelah Sekian Lama Mencari Mereka Pun Semakin Gelisah Karena Pencarian Mereka Tidak Menampakkan Hasil Andai Memang Cungkup Tanah Itu Dibongkar Manusia Pasti Ada Sisa Tanah Cangkulan Sisa Gundukan Itu Tapi Ini Yang Ada Hanyalah Liang Tanpa Kerukan Tanah Sama Sekali Begitu Rapi Hingga Bisa Disimpulkan Ini Bukan Ulah Manusia Ataupun Hewan Setelah Berjam Jam Melakukan Pencarian Ternyata Tetap Hasil Enihil Tak Ada Pertanda Sama Sekali Dimana Mayat Pajalu Berada Akhirnya Karena Sudah Merasa Kelelahan Jumlah Warga Pun Berkurang Satu Persatu Mereka Pulang Ke rumah Masing-masing Aku Pun Lalu Menghampiri Abangku Yang Kala Itu Tengah Mengobrol Dengan Para Perangkat Desa Dan Pak Kiai Mereka Membahas Hal Ini Dengan Serius Dan Ingin Membawa Peristiwa Hilang Mayat Pajalu Kerana Hukum Akan Tetapi Untuk Mengambil Keputusan Itu Menjadi Sebuah Pertimbangan Berat Bagi Seorang Kepala Desa Karena Yang Menghakimi Sampai Menghilangkan Nyawa Pak Jalu Adalah Penduduk Desa Dan Hal Itu Membuat Masalah Semakin Pelik Dan Juga Menimbulkan Kebingungan Begini Saja Pak Kiai Dengan Warga Masyarakat Semua Ini Kita Bahas Di Balai Desa Sepulang Ibadah Juhur Langsung Saja Semua Musyawara Di Sana Ajak Pak Lura Kepada Semua Yang Masih Berada Di Situ Siap Pak Lura Semua Pun Menjawab Memberi Kesepakatan Semua Pun Kembali Pulang Dengan Pertanyaan Masing-masing Sepanjang Perjalanan Mayat Pak Panjalu Masih Menjadi Pembahasan Kejadian Seperti Ini Baru Pertama Kalinya Aku Lihat Dan Ikut Serta Menyaksikan Semua Alur Kejadian Itu Sampai Hilangnya Mayat Dari Liang Lahat Sungguh Tidak Masuk Akal Untuk Mencari Jawaban Pun Terasa Sangat Sulit Sampai Pak Kiai Sendiri Pun Masih Belum Menunjukkan Dimana Sebenarnya Pak Jalu Ya Semua Masih Menjadi Misteri Di Tanya Aku Lalu Mengampirinya Tunggu Nanti Malam Jika Terdengar Suara Lolongan Anjing Hutan Berarti Itu Dukun Itu Katanya Memberitahuku Kok Bisa Anjing Hutan Itu Masih Banyak Disini Walau Jarang Terdengar Kalau Malam Jawabku Iya Mas Tapi Itu Yang Ida Lihat Ibu Memberitahu Dan Saat Kami Masih Asik Membahas Mayat Pak Jalu Tiba Tiba Mas Masbur Datang Berjalan Dengan Kepala Menunduk Berkali Menyebabkan Rambut Gondrongnya Ibu Mengucap Salam Saat Tiba Di Halaman Rumah Lalu Membuka Keran Air Membasuk Kedua Kakinya Dia Tidak Langsung Masuk Tapi Malah Ikut Duduk Barang Aku Dan Farida Reset Sudah Perhitunganku Kata Mas Berset Bagaimana Mas Tanya Aku Orang Sini Tidak Ngerti Jika Siluman Penjelasan Abangku Dengan Serius Lalu Sudah Dimusyawarakan Belum Dengan Warga Sini Mas Bagaimana Solusinya Jawabku Di Tengah Obrolan Kami Farida Pun Langsung Pamit Masuk Kedalam Karena Dia Juga Merasa Canggung Dengan Abangku Namun Kedua Tuturan Antara Abang Dan Juga Adik Angkatku Ini Kurasakan Memang Benar Jika Mayat Itu Sekarang Tengah Menjelma Menjadi Seekor Anjing Bau Itulah Ilmu Yang Selama Ini Diamalkan Sang Dukun Sehingga Dia Menjadi Amat Sakti Dan Ingin Menunggal Yaitu Setelah Kematiannya Menjadi Siluman Agar Bisa Abadi Di Alam Yang Fana Ini Menurut Penjabaran Abangku Ternyata Dalam Menuntut Ilmu Hitamnya Syarat Yang Harus Dilakukan Adalah Dengan Meniduri Pasiennya Tidak Heran Datang Kepada Pak Jalu Selalu Disetubuhi Untuk Menyempurakan Ajian Asu Baung Itu Meski Tentunya Dengan Ada Persyaratan Lain Yang Tidak Bisa Dijelaskan Faridah Loh Malah Tau Masa Kamu Tau Tanya Mas Pur Lah Manusia Ada Keterbatasan Dan Kelebihan Masing-masing Mas Jawabku Mendengar Jawaban Itu Abangku Pun Hanya Tersenyum Lalu Menawar Kuroko Agar Ngobrol Kami Berdua Bisa Santai Siang Itu Sehabis Menjalankan Ibadah Sebagian Warga Pun Ada Yang Menghadiri Rapat Yang Diadakan Oleh Pak Lurah Namun Ada Juga Yang Tidak Bisa Hadir Karena Urusan Masing-masing Aku Dengan Teman-teman Sebaya Pun Hanya Duduk Di Depan Balai Desa Menunggu Hasil Dari Musyawarah Perdebatan Pun Terdengar Dari Dalam Oleh Pamong Dan Warga Yang Tidak Ingin Membantu Menyelesaikan Masalah Ini Mereka Lebih Cenderung Menuntut Agar Masalah Ini Segera Diatasi Dan Selesai Secepat Mungkin Sebenarnya Mereka Itu Ketakutan Dengan Sendirinya Padahal Masalah Pelik Ini Adalah Ulah Dari Mereka Andai Semua Bisa Saling Paham Saling Bekerja Sama Dan Merasa Bertanggung Jawab Masalah Bisa Secara Pelan Dicari Solusinya Ketegangan Itu Makin Memanas Ketika Seorang Pemuda Yang So Merasa Hebat Di Kampung Ini Membetak Karena Dia Tidak Setuju Atas Penjelasan Yang Tengah Diutarakan Oleh Abangku Sakti Kenyataannya Mati Juga Manusia Itu Teriakan Seolah Merasa Hebat Santai Saja Mas Kentung Kalau Kamu Tidak Percaya Kenyataannya Mayat Itu Juga Tidak Ada Kejelasannya Kalau Kamu Menganggap Bukan Orang Sakti Yang Bisa Balas Dendam Itu Terserah Kita Disini Untuk Mencari Solusi Bukan Malah Saling Ribut Karena Argumen Masing Jawab Mas Ya Kalau Orang Itu Memang Sakti Bisa Berubah Jadi Anjing Siluman Seperti Yang Kamu Katakan Gus Kok Bisa Kamu Tahu Emangnya Orang Itu Pernah Cerita Aku Melihat Saat Kamu Tiba Kemarin Sore Memang Terlihat Tidak Suka Dengan Para Pemuda Disini Kata Kentung Pereman Perempuan Itu Semakin Emosi Sudah Sudah Dibahas Dengan Sabar Saja Pak Giyai Menengahi Perdebatan Mereka Tidak Tidak Usah Ikut Mendalil Mbak Giyai Biarkan Gusbur Mau Bicara Apalagi Coba Mau Saya Dengar Soalnya Saya Ngerti Dari Kemarin Nomongannya Sengah Dengan Saya Dan Juga Para Pemuda Yang Lain Tambah Berucap Mas Yang Sengah Itu Siapa Saya Hanya Mengingatkan Jika Manusia Itu Bisa Menuntut Balas Dan Saya Juga Tidak Ikut Campur Urusan kamu juga para pemuda disini karena ada alasan balas abangku suasana pun menjadi tidak nyaman karena di dalam bukan berembuk mencari solusi tapi malah terjadi keributan preman itu malah menunjuk abangku yang tidak pro atau mendukung kelakuan pemuda setempat yang sudah mengadili dukun cabul itu ketegangan itu pun terus terjadi hingga Pak Kiai juga perangkat desa lain pun memilih untuk menunda musyawarah untuk mengidari perseteruan yang semakin memanas semua pun akhirnya keluar dan rapat malam itu tidak menghasilkan apa-apa aku pun juga melihat Mas Pur dan Kang Armani keluar dengan lesu lalu gerombolan pemuda yang dipimpin oleh kentung juga keluar dengan muka yang beringas seakan mereka tengah berbangga diri atas semua itu Gus, teriak preman itu memanggil abangku apalagi mas, tanya abangku yang menghentikan langkahnya gak usah aneh-aneh Gus jika perkara ini sampai ke polisi berarti ini semua ulahmu ucap laki-laki itu semakin terdengar tidak mendasar aku gak lapor aku juga gak ikut campur urusan kamu dengan teman-temanmu semua sudah selesaikan masing-masing kata Mas Pur dengan nada sedikit kesal pernyataan itu malah membuat geram si preman yang langsung memegang kerabah jawa bangku melihat hal itu Kang Armani yang berada di sebelahnya pun langsung mendorong tubuh kentung hingga mundur beberapa langkah kamu itu setan omonganmu tidak memiliki dasar apa masih kurang? sudah mengajar orang sampai mati ucap Kang Armani penuh emosi ketika melihat kelakuan preman itu kamu itu siapa? ikut campur balas ya dengan nada tinggi alah gak perlu pandang aku siapa mengertilah siapa yang kamu ancam itu tadi itu cucu pendiri desa sini ucap Kang Armani ya Kang Armani pun berhasil menelolai pertikaian itu akhirnya mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing jika dipikir-pikir sebenarnya keribuatan ini terjadi karena preman itu yang menggerakkan masa untuk menghajar Pak Panjalu dan kini dia merasa bersalah juga sangat ketakutan sampai ingin mencari-cari kambing hitam agar dirinya merasa aman dan tenang juga terbebas dari hukuman sebenarnya dialah yang telah memulai masalah besar namun ingin menghilang dengan melepaskan tanggung jawab kelakuannya sendiri akan tetapi kini semua itu telah terlambat dan juga sudah telah terjadi kini hanya menunggu apa yang akan mereka semua rasakan buah pembalasan atas perlakuan tanpa prikemanusiaan siang itu pun akhirnya berlalu begitu saja perdebatan seru dan panjang tidak membuahkan hasil karena tidak ada jalan penyelesaian yang diperoleh dari musyawarah yang diadakan oleh Pak Lura justru yang terasa adalah suasana semakin bertambah kisul dan rusuh hal ini disebabkan karena sikap reman yang tetap merasa paling benar dengan pendapat dirinya sendiri bahwa ilmu kesaktian asu baung yang dimiliki sang dukun itu hanya dianggap sebuah karangan semata sementara itu jasad Pak Panjalu sendiri masih entah kemana hilangnya semua ini masih menjadi misteri yang menakutkan bagi sebagian penduduk desa sampai malam abangku juga belum terlihat pulang ke rumah semenjak siang tadi mungkin dia masih membahas mengenai masalah ini atau berada di tempat temannya di rumah hanya ada aku nenek dan juga Farida yang sesekali membicarakan perihal mayat yang hilang sudah jangan terlalu difikirkan nanti juga ketemu kalau sudah saatnya kata nenek yang memberitahukan akan hal itu ya nek semoga saja ya jawab Farida tak beberapa lama nenek lalu menyuruhku untuk mencari mas pur karena merasa cemas jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh para preman dan anak buahnya di luar sana aku pun lalu segera keluar rumah untuk mencari keberadaan mas pur mas aku ikut Farida adik angkatku itu pun meminta ya sudah yuk sekalian cari kabar berita dari warga ajakku kami berdua berjalan menyusuri kampung yang sepi pintu rumah warga seakan semua tertutup rapat kesunyian ini menyebabkan suasana di kampung terasa bertambah angker padahal kejadian kematian dukun cabul itu baru terjadi kemarin namun dampaknya sangat terasa sesampainya di rumah temannya abang pun juga tidak berada disana entah kemana perginya lalu kami pun menanyakan keberadaan mas pur dengan keluarga kang armani tetapi mereka juga tidak mengetahui kemana mereka berdua pergi timbul pertanyaan di menaku apakah masih ada pertemuan dengan perangkat desa atau mereka tengah mencari mayat itu kemana mas pur ini kumamku yaudah jalan aja sambil terus cari kita kelulung kampung yuk Faride mengajakku kami pun lalu melanjutkan pencarian sampai akhirnya hari semakin gelap kami berdua pun berhenti tempat di depan rumah Pak Jalu pintu dan pagar rumah itu tertutup dimana pergi istrinya memang selama ini mereka hanya hidup berdua tanpa memiliki anak halaman rumah yang luas itu pun terlihat sepi yang biasanya banyak kendaraan para tamu ataupun pasien yang terparkir di situ tak beberapa lama Faride pun menarik tanganku mengajakku pergi menjauh dari rumah ini kenapa tanya aku sudah nanti aja aku ceritain ucapnya sambil terburu-buru berjalan aku pun lalu mengikuti langkahnya yang seperti orang ketakutan dia pun hanya mengajak pulang ke rumah dengan sangat cepat melangkah hingga kami berdua sudah tiba kembali di rumah langsung masuk dan duduk di ruang tamu sambil yang duduk di sampingnya di rumah pajalu tadi ada banyak banget anjing yang besarnya hampir sebesar sapi mas matanya merah melihat karakita katanya memberitahukan apa yang Farida lihat masa sih kok aku gak lihat kataku menjawab sumpah mas banyak banget sepertinya memang anjing-anjing itu menjaga kediamannya pajalu imbunya menjelaskan dengan peluh yang terlihat netes aku pun bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya yang siluman itu jaga kenapa dalam hal ini Farida yang lebih pekat dibandingkan aku mungkin dalam peristiwa ini dialah yang diminta untuk mengungkap namun aku juga sangat yakin dengan kemampuan Farida kepekaan mata batinnya memang sangat tajam dan luar biasa mudah melihat hal-hal ganjil di luar nalar dia juga memang terlahir dengan kristimewaan yang juga terus diasah dan dibimbing Pak Waluyo sang ayah aku yakin jika mayat itu sudah menjelma jadi salah satu asubau dan kemungkinan dia pulang ke rumahnya itulah sebabnya mayatnya hilang dari kuburan aku disini mulai memberikan kesimpulan ya itu ya itu kemungkinan yang bisa saja terjadi mas sebaiknya diberitahukan pada mas pur agar cepat dicari tahu kebenarannya katanya memberikan solusi hanya saja dimana abangku saat ini kami berdua sudah mencarinya namun tidak juga ketemu yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu mas pur pulang malam itu sekitar jam 10 malam aku hanya berbaring di dalam kamar mencoba untuk tidur namun belum juga datang rasakan tunggu lolongan asu baum terdengar jelas meskipun sangat jauh hingga berkali-kali suara itu melolong panjang buru-buru aku pun bangkit lalu keluar rumah mendengarkan baik-baik arah suara anjing siluman itu aku berdiri di halaman rumah yang sepi malam ini bertepatan dengan purnama yang berbentuk sempurna dengan cahaya yang membentuk cincin mengelilingi mataku menatap ke arah langit dengan cahaya kemasan itu awan melintas berlahan terbawa angin yang menerpat diri ini juga sampai berkali-kali lolongan itu pun terdengar semakin jelas dan semakin dekat mas adikku yang juga ikut terbangun menyusul keluar rumah aduh gak tidur kataku bertanya ya muncul mas jawabnya justru memberitahukan hal gaib padaku aku pun hanya berjalan ke tengah jalan kala itu lalu melihat tanah dimana kemarin dukun itu terkapar meregang nyawa tiba-tiba kulihat disana ada sosok hitam yang sangat besar tingginya hampir menyamai pohon yang berada di sebelahnya dibawahnya ada banyak sekali anak kecil yang berlarian dengan rambut panjangnya yang tidak jelas bocah-bocah itu berjenis apa bayangan hitam itu hanya terlihat seperti ilusi yang transparan namun jelas dengan rambut panjang dan mata berwarna merah ada juga seperti asap yang seolah menutupinya tetapi semua itu bagai fata morgana mata ini dapat menembus alam nyata meskipun sosok itu terlihat ini apa tanya aku pada Farida itu wujud hitam yang keluar dari cincin milik Pak Jalu nah kalau bocah-bocah itu dia tadi hanya menjilati sisa darah disana dari kemarin sudah seperti ini jelas Farida hmm pantas saja gak mati-mati perewangan dukun itu makhluk ini kata aku ini baru salah satunya mas perewangan aslinya ya ilmu di dalam dirinya itu jawab Farida terdengarlah suara nenek yang memanggil kami beliau memberikan satu ember berisikan air dan gayung disirami bekas darahnya itu baca ayat kursi sama solawat suruh nenek lalu aku pun menyiramkan air seember itu tepat di tempat makhluk hitam besar itu berdiri nenek dan Farida menunggu di depan rumah hanya mengingatkan agar aku berhati-hati tentu doa juga diiringi oleh nenek dan adikku siraman air itu membuat bocah yang berlarian pun langsung menghilang perlahan bayangan itu juga lenyap saat siraman air terakhir yang aku guyurkan kemudian aku pun meminggirkan bekas paving yang berserakan itu lalu aku kembali pulang ke rumah dengan diiringi lolongan anjing siluman yang melolong sangat panjang suasana malam ini semakin membuat aura mistis terasa mengental seolah-olah setan-setan berarakan keluar dari sarangnya mereka seperti mendapat panggilan dari siluman asu baun aku lalu berjalan pulang ingin bertemu dengan nenek dan juga Farida namun ternyata tepat di sebelah kiriku kala itu aku sudah ditatap langsung oleh sosok yang berwajah mengerikan kuntilanak dengan bau bunga melati itu terus membarengi langkahku sembari wajahnya terus menatap aku memutuskan untuk mengabaikannya hal itu merupakan keputusan terbaik yang aku lakukan aku percepat langkahku namun semakin aku percepat langkahku wujud menakutkan dan itu pun terus bergerak mengikuti persis sejajar denganku dan mukanya terus menatapku tatapan matanya tajam hitam pekat tanpa berkedip dan hanya beberapa langkah sebelum tepat sampai di depan nenek dan juga Farida yang berdiri menunggu kuntilanak itu pun lalu menghilang cepetan mas Farida setengah berteriak menyuruhku ya kenapa sih jawabku dengan mempercepat langkah di belakangmu ada anjing besar banget dia memberitahuku namun aku malah tidak merasa melihat anjing siluman itu dan untuk memastikannya aku pun lalu berhenti dan berbalik badan namun sama sekali tak terlihat apa-apa lagi hanya wujud wanita seram tadi yang kini sudah menghilang entah kemana tepat buruan pada masuk suruh nenekku ya nek jawab kami berdua yang langsung mengikuti beliau tanpa berhenti lolongan itu terus terdengar lalu dari kejauhan terlihat dua orang yang tengah berjalan dengan sangat terburu-buru dan ternyata mereka adalah Mas Pur dan Kang Armani yang baru pulang ke rumah mereka pun hanya sebentar saja di rumah mengambil sesuatu dari dalam kamar lalu kembali berpamitan meninggalkan rumah lagi nenek pun hanya berpesan kepada mereka berdua untuk berhati-hati seakan nenek sudah paham dengan apa yang akan mereka lakukan dan kemana mereka berdua pergi aku pun tak ketinggalan meminta izin kepada nenek untuk ikut pergi bersama mereka aku benar-benar ingin tahu kelanjutan peristiwa ini dan atas restu nenek akhirnya aku mengikuti mereka untuk menuju ke rumah Pak Kiai ternyata disana pun sudah ada beberapa warga yang tengah berkumpul mereka membicarakan sesuatu yaitu tentang lolongan asu baung lolongan anjing siluman itu tiada henti seolah-olah seperti sedang membangunkan semua lelembut yang berada disini kalau semua sudah siap ayo berlangkat ajak Pak Kiai langkah beliau pun kami ikuti kami kala itu berjumlah kurang lebih 13 orang berjalan mengiringi Pak Kiai dan juga Palura semua berjalan dengan mengubandang takbir dan juga solawat suasana pun menjadi riu terdengar warga yang mendengar rombongan ini banyak yang mengintip dari dalam rumah tanpa ikut serta dengan kami mungkin mereka masih berselimut ketakutan atau memilih aman dengan menjaga anak dan istri di rumah setelah sampai di rumah Pak Panjalu terlihatlah Pak Kiai membaca doa lalu berbalik menghadap ke arah kami semua menyuruh kami semua agar memanjatkan doa terlebih dahulu dan ketiga pagar itu dibuka sosok bayangan hitam raksasa itu terlihat berdiri di belakang rumahnya sangat besar dan tinggi namun hanya seperti ilusi terlihat kalau ada yang bisa melihat jangan takut harus berani kembali Pak Kiai memberitahu setelah mendengar kesanggupan kami semua mulailah kami melangkah masuk ke halaman rumah itu angin kencang tiba-tiba bertiung sosok hitam setinggi pohon kelapa itu pun lalu menggeram dengan suara yang sangat keras seolah sedang menghardik kami semua memperlihatkan tatapan matanya yang merah menyala tanda ia tidak menyukai kehadiran kami sosok itu terlihat menggoyangkan beberapa pohon dengan tangan besarnya untuk menakut-nakuti kami namun ia hanya mampu sebatas itu tanpa bisa melakukan hal yang lebih dari itu sautan gonggongan anjing terdengar dari dalam rumah megeram juga ada yang melonglong saat lama terdengar mendengar itu bulu kuduku seketika berdiri terasa merinding energi itu terbentur sangat kuat bercampur dengan hembusan kencang di area ini dobrak pintunya suruh palurah beberapa orang pun maju mengikuti perintah kepala desa itu lalu mulai mendobrak pintu itu dan saat pintu terbuka lebar bau dari dalam rumah ini pun terasa sangat menyengat ada bau wangi kemenyan ada bau dupa juga minyak mistik rumah terlihat sangat angker tanpa penerangan lampu dan saat salah satu dari kami mencoba untuk menyalakan lampu di rumah itu bohlam tiba-tiba pecah dengan sendirinya sekelebat bayangan berbentuk anjing terlihat hingga pasangan mata menyala itu juga terlihat dari berbagai ruangan meski di dalam rumah pun angin terasa berputar dengan kencang menyebak tirai juga menerbakan beberapa benda kecil semua pun lalu mundur menahan mual ketika bau pusuk itu mulai tercium sangat menyengat ya bau bangkai dari arah dalam sebuah kamar dengan penjagaan bayangan anjing siluman ada juga kala itu beberapa orang yang keluar rumah karena merasa tidak sanggup berada di dalam semua terasa panas meskipun angin bertiup bebauan wangi sudah berganti menjadi busuk ditambah mata mengerikan itu terus menatap dengan tajam apa tidak ada yang bosa yang tertanya Pak Lura tidak Pak jawabku dan tidak beberapa lama Pak Kiai pun berdiri menatap ke arah kamar itu ia dengan Mas Pur dan juga Kang Armani berdiri ke arah dapur dan ruangan lain mereka terlihat membacakan doa lalu memprapat rumah ini dengan membacakan ayat kursi di setiap sudut ruangan secara perlahan semula tadi di tengah kegelapan hanya mata itu terlihat kini gigi tajam berwarna putih bertaring itu juga mulai terlihat dengan geraman yang terasa menggetarkan beberapa kali gemerincing suara rantai terdengar dari dalam kamar itu lalu cahaya bersinar dari dalam sana memperlihatkan sosok Pak Panjalu yang tengah berdiri dengan kondisi seperti saat ia tewas kepala terpecah tulang yang patah memata pelan bergerak mendekat meskipun belum terlihat fisiknya secara jelas Astagfirullah teriak beberapa orang yang lalu berhambur keluar ketakutan dimana anjing siluman itu berjumlah sekitar tujuh ekor berada di samping juga belakang sang dukun seolah menjaganya dan seolah-olah siap menerkam kami yang masih berada di dalam rumah kentongan witir dibunyikan agar semua warga yang masih terjaga untuk datang kemari tapi tak ada satu pun yang terlihat menyusul meskipun terus kentongan dibunyikan hasil nihil mereka semua masih diliputi dengan rasa ketakutan hal ini menjadikan suasana desa seolah seperti desa mati beberapa berdiri berdiri di dalam rumah tetapi berada di dalam sebuah gua besar yang lebih terlihat sebagai sarang asu baung ini perlahan terlihat gemertakan tulang belulang yang patah itu lalu seperti seolah-olah menyambung dengan sendirinya pecahan kepalanya perlahan mengatup dan luka yang terbuka menganga itu kini menutup mewujudkan kembali sang dukun seperti saat semasa masih hidup lolongan itu terdengar keluar dari mulut Pak Jalo hingga tujuh siluman penjaganya memperlihatkan taring-taringnya yang semakin mengerikan bau amis menjijikan itu semakin tercium busuk bercampur dengan bau bangka yang semakin menyengat bayangan hitam berkelebat mendekat lalu masuk ke dalam raga sang dukun itu membuat teriakan keras lalu tajam memandang ke arah Pak Kiai juga Mas Pur dan Kang Armani manusia apa masih kurang apa masih kurang kalian menyakitiku ucapnya dengan nada yang terdengar serat dan berat kehadiran kami tidak ingin menyakiti tapi untuk menyempurnakan kematianmu jawab Pak Kiai namun sosok itu tertawa dengan kuat seakan-akan seperti mengejek ucapan yang terdengar olehnya membalas kami dengan kesombongan yang ia perlihatkan di depan kami semua terdengar tantangan dan juga pengusiran kami dari tempat ini kata ancaman serta umpatan amarahnya terus terdengar jika kini dirinya ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah membunuh dan juga menyiksanya kain berwarna hijau itu sekali disebatkan oleh Pak Kiai pusara angin langsung menghilang anjing-anjing siluman itu menggeram mundur seakan takut menyaksikan ketiga orang yang sedang berdiri semua itu berubah menjadi asap putih lalu masuk ke dalam raga sang dukun hingga perubahan wujudnya terlihat dimulai dari kepala dan wajah itu terlihat mirip dengan anjing tangannya mengeluarkan cakar di jemarinya yang beruas panjang lalu mulut itu sangat moncong ke depan dengan taring dan gigi tajam berwarna putih raga Pak Panjalu kini sudah setengah manusia setengah siluman dan matanya saat dibuka berwarna merah menyala baun teriak Pak Kiyai Allahuakbar imbu abangku saat ini hanya menjisikan lima orang yang berada disini berhadapan dengan siluman baun dinding gaib yang dibuat oleh orang tua sakti ini masih membatasi antara kami dengan sosok itu walaupun terlihat aman untuk saat ini kewaspadaan harus tetap ada karena suatu waktu bisa saja pria berkepala hewan ini masih menghimpun tenaga untuk menyerang lantunan ayat suci semakin jelas aku dengan palurah yang berdiri di belakang mereka pun juga ikut serta melafaskan ayat-ayat itu sampai busur panah dalam genggaman Kang Armani Ajin Nur Ilahi tasbih di tangan Mas Bur juga sudah menjadi sebuah keris dengan cahaya nur putih keduanya memiliki senjata dengan cahaya yang sering kusaksikan digunakan mereka saat menghadapi para lalebut tongkat rotan dibungkus dengan kain berwarna hijau itu seketika berubah menjadi pedang dengan lengkungan bulan sabit sudah ada di tangan kanan pak kiai mereka kini siap bertempur hanya aku dan palurah yang tidak memiliki apa-apa kami berdua bertugas memuatkan mereka dengan terus melanturkan doa dinding ilusi itu berlahan memudar semakin tipis hingga gelombang fata morgana itu pun lenyap tanpa terlihat mata menandakan jika sudah tanpa pembatas antara kami semua waktu dimana kini semua siap untuk melumpuhkan manusia setengah siluman itu pun langsung menarik rantai yang mengikat dirinya menyentakannya sekali ke tanah dan merubahnya menjadi pedang besar dengan nyala api sosok itu menyeringai memberikan isyarat peperangan satu melawan tiga tentu lawan yang tidak sebanding Arjuna Jaler mengangkat busur panahnya siap membidik ke arah depan begitu juga dengan Adipati Songgobumi dengan kuda-kudanya siap menerkam dengan Kris Nur Jagat yang ia genggam hanya menunggu Kiai Rogo sejati dengan pedang Rasul Goib yang siap hanya tinggal meneriakan perintah maka semua akan melayangkan senjata masing-masing dengan jurus andalan mereka semua Arjuna Jaler itu sebuah ilmu kuno yang artinya Arjuna laki-laki bersenjatakan Nur Ilahi sebagai panah Adipati Songgobumi ini juga gelar keilmuan Trahmataram kuno yang bersenjatakan Kris Nur Ilahi Mbah Kiai Rogo sejati adalah guru pembimbing mereka berdua yang merupakan ayah kandung Kang Armani kebatinan tinggi dengan bersenjatakan pedang Julpikar Arjuna Jaler itu wujud Kang Armani dan Adipati Songgobumi itu wujud dari Maspur ya nasab mereka bisa dijelaskan karena benang ilmu yang selalu tersambung dimulai dari Mbah Mojo Geni yang merupakan murid Kiai Panggung atau Sunan Geseng lalu Mbah Mojo memiliki tiga murid dimana salah satunya adalah Kiai Mangun ayahanda Kiai Rogo kakek dari Kang Armani Maspur dan Kang Armani digembleng langsung oleh sang ayahanda hingga benang ilmu itu tanpa terputus oleh era kami anak cucu cicit dan keturunan selanjutnya suasana pun semakin mencekam aura mistis semakin terasa temaramnya cahaya menjadi pelengkap kengerian yang hadir di malam ini secara perlahan manusia berbentuk kepala anjing itu pun mulai melangkah maju dengan pedang dalam genggaman tangan kanannya sementara tangan kirinya memperlihatkan cakar kukunya yang panjang ah geraman pertanda dimulainya peperangan terdengar menggergar ia menyabutkan pedangnya ke arah Pak Kiai namun sabutan pedang yang melemparkan api itu dengan mudah ditepis oleh Pak Kiai embusan aura api bercampur angin yang sangat kencang menerpa kami terasa sangat panas adipati langsung melompat dan berusaha menikamkan keris bercahayakan putih itu tapi kegesitan Pak Panjalu juga tidak bisa dianggap remeh dengan kelihayannya secepat kilat ia pun mundur beberapa depah dan kemudian tiba-tiba telah berdiri di atas sebuah batu besar posisinya kini lebih tinggi diantara kami tak lama kemudian melesatlah anak panah itu tanpa bisa ditepis olehnya hujaman anak panah itu tepat mengenai dada kirinya hingga dengan mudahnya membuat sosok itu tersungkur dan jatuh apakah hanya semudah itu wujud menyeramkan itu dapat di kalahkan ternyata tidak hujaman panah mematikan itu hanya membuat satu ekor siluman anjing yang terkapar mati lalu jasadnya secara perlahan melebur menjadi abu dan terbang tertiup angin namun raga sejatinya masih utuh dengan enam nyawa lagi dari perewangan Aji Asu Baung itu perlahan ia pun bangkit kembali dan mengacungkan senjatanya seolah-olah memberitahu kepada kami jika pertempuran ini belum berakhir tantangan itu pun masih dilayangkannya sebagai bentuk keberaniannya terdengar ucapan dari Kiai Rogus jati disebatkannya pedang itu hingga mampu membuat tanah terbelah menggugurkan dinding bebatuan di sekeliling siluman itu hingga membuatnya terprosok masuk ke dalam tanah lalu tertimbun bebatuan hal itu menyebabkan guncangan yang dahsyat kami merasa seperti ada gempa di area ini pegangan pak teriaku pada palura yang ikut jatuh terjengkang gak apa-apa mas gak apa-apa jawabnya sambil kembali berdiri tanah yang masih bergerak dengan hebat itu semakin menghimpit dan menimbun sosok itu sampai tidak terlihat lagi melihat hal itu kami pun merasa sangat lega kami semua serempak mengucapkan kata syukur namun ternyata kelegaan kami ini tidak berlangsung lama ketenangan goa yang kami rasakan tiba-tiba saja menghilang seiring dengan suara gemuruh yang muncul ternyata gemuruh itu berasal dari gundukan puing bebatuan yang terlihat kembali bergerak dan bergetar dengan hebatnya palura gusal pejamkan mata terdengar suara pak kiai menyuruh kami berdua memenjamkan mata sekilas sebelum mataku benar-benar terpejam aku melihat dari dalam gundukan batu itu secara perlahan sosok siluman itu sedikit demi sedikit mengeluarkan cakarnya lalu kepalanya pun secara perlahan juga mulai terlihat saat langkah pak kiai berdiri tepat di hadapanku barulah aku sepenuhnya menutup kedua mataku semua pun terasa gelap dan sepi hanya terpaan angin yang terasa berembus dan menerpa wajahku dan ketika aku membuka mata ternyata kami berdua kini sudah berdiri kembali di dalam rumah milik papa Jalu namun mereka bertiga dan sosok itu sama sekali tidak terlihat masih berada di dalam alam astral melanjutkan kembali pertarungan mereka tanpa kami bisa menyaksikan mas tunggu di luar saja gabung dengan warga yang lain anjak palura kepada aku ya pak ayo aku menyauti ajakan beliau di luar rumah masih ada beberapa orang warga yang menunggu dengan posisi tetap berkerumun sembari mengobrolkan kejadian di dalam mereka menghampiri dan mendekati kami berdua yang berjalan keluar halaman rumah pertanyaan warga pun langsung memborbardir kami mempertanyakan kejadian di dalam palurah mulai menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi di dalam rumah itu dan setelah itu kami pun semua menjauh dari rumah papa Jalu di tengah jalan yang tidak seberapa jauh letaknya dan tetap melihat ke dalam rumah angker itu sembari menunggu hasil pertempuran yang sedang berlangsung malam pun berlalu dan tak terasa kami sudah memasuki waktu subuh kami akhirnya pun pergi meninggalkan tempat itu kembali ke rumah masing-masing meninggalkan mereka yang masih dengan misterinya entah seberapa lama mereka keluar bahkan keadaannya bakal seperti apa kami semua tak ada yang tahu hanya panjatan doa yang bisa kami berikan untuk keselamatan Pak Kiai dan kedua muridnya tiga hari berlalu tanpa adanya kabar dari ketiganya mereka belum kembali pulang dengan hasil kemenangan seperti harapan kami masyarakat di kampung ini justru kecemasan itu kini menyelimuti kami yang berada di rumah kami semua mengkhawatirkan keselamatan mereka yang berada di alam lain dan sedang melakukan pertempuran dengan siluman asu baung sakti itu panjatan doa selalu kami lantunkan tanpa pernah berhenti di lima waktu dalam sujud kami mengharap perlindungan zat pencipta jagad dan beserta isinya karena kami yakin bahwa semua pengharapan hanya dimohonkan kehadiratnya saja kami pun merengkuk keyakinan bahwa jika ini sudah menjadi kehendak pasti sudah lah tertulis sebelumnya mas makan dulu Tavarida siang itu ya Ndu nanti saja jawabku dengan masih bersilah di dalam kamar pintu kamar terdengar ditutup aku pun melanjutkan aktivitasku bermunajat dengan bersikir meskipun hanya ini yang bisa aku perbuat berupaya menghadirkan pelindung dari luar dimensi aku berharap energi murni yang terkirim melalui sumber positif akan diterima oleh pemilik sumber yang sama dalam mending aku melihat gambaran jika pertempuran itu masih berlangsung kilatan-kilatan cahaya berbagai kedikdayaan berterbangan bagai pilar yang benderang dalam gelap gemuruh itu terdengar dalam pendengaran ini retaknya bebatuan juga pasir-pasir yang terus berguguran berulang kari terdengar bunyi ledakan saat cahaya itu saling beradu nampak singa besar dengan berambutkan api juga terlihat bertengger di salah satu batu dengan mata menyala sosok itu berdiri menyaksikan semua yang terjadi di hadapannya ya ia merupakan sebuah kodam yang berasal dari dalam diriku tanpa membantu hanya sesekali mengaum keras leh leh nenek memanggilku dari arah luar kamar aku pun membuka mata meninggalkan pertempuran yang terjadi di dalam sana kemudian aku pun bangkit dari dudukku melipat sejadah dan mengalungkan kembali tas bi hitam ke leherku lalu aku pun bergegas mengampiri nenek yang sudah berdiri menunggu di depan kamar kamu itu ngapain cahaya itu dari dalam kamar terlihat tanya nenekku hanya bermunajat nek jawabku menenangkan beliau dah usah ikut ikutan urusan orang dewasa sudah cukup mendoakan saja dari sini semoga saja semuanya diberikan kesehatan imbu nenekku yang lalu duduk di kursi ruang tamu dan disitu sudah ada Farida yang menunggu kami aku pun lalu mengikuti langkah beliau duduk berdampingan sambil menunggu nenek berbicara aku memperhatikan nenek yang tengah mengusapkan gambir ke daun siri itu sampai digulungnya lalu dikunyah kemudian beliau pun memberikan gambaran dalam kehidupan dengan pandangan ilmu Tuhan mengamalkan ajaran tanpa bekal ilmu itu hanya akan menjerumuskan gelapnya hati dan penglihatan jangan jadi pedoman jika bangsa jin itu yang memberikan pertolongan semua itu salah nenek memberikan nasihat perihal mengenai ilmu hitam dukun itu aku dan Farida fokus menyimak ujangan dari sang nenek dan mengambil inti dari ujangan itu jangan menyakiti raga karena salah saat mencari ilmu imbu beliau mau tanya kata adik angkatku itu ya nenek mempersilahkan apa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dengan manusia jika salah dalam mencari suatu ilmu itu tanya Farida ilmu sejatinya ilmu adalah pemberian Tuhan yang maha kuasa jika salah ketika mencapai suatu tujuan berguru menentu ilmu yang bisa menolong hanya dirinya sendiri tanpa perantara siapapun juga kata nenek memberikan penjelasan oh jadi seperti dia Farida pun menjawab dengan kepala manggut manggut pertanda dia memahami perkataan nenek makanya belajar mencari ilmu itu harus memakai hati yang ikhlas memiliki tujuan hanya untuk kesejatian dengan landasan kepada Allah S.W.T kata penutupan dari beliau sebelum kembali masuk ke dalam kamarnya kini hanya kami berdua dalam kebisuan masing-masing menelah semua kata kesepuhan itu mendalami makna juga menggali inti sebuah pembelajaran perihal mencari ilmu adab tentu wajib disertakan dan utamanya tujuan adalah hanya mencari ilmu keesraan Tuhan kemudian gadis muda di sebelahku ini pun bangkit dan berpamitan untuk ke dapur menyiapkan makan siangku patuh hormat taat dan memaknai amanah sang guru adalah adab sebagai seorang murid ilmu dapat diturunkan jika sang pemilik ilmu ridho juga ikhlas penuh hati untuk membimbing dan untuk itu sambungan benang ilmu tidak akan pernah terputus sampai tujuh fase kehidupan siang itu dengan luapan perasaan yang tidak menentu aku pun hanya duduk berdiam diri masih menunggu keajaiban sembari terus melantunkan doa tanpa henti aku terus bermunajat memohon agar segala sesuatu yang sedang diperjuangkan segera menuai titik akhir berharap Kiai beserta muridnya dapat kembali dengan selamat hingga tak terasa waktu pun terus berjalan siang berganti dengan malam hari pun kini telah berganti namun semua pertanyaan masih menjadi misteri bagaimana akhirnya empat malam sudah Kiai dan juga kedua muridnya ini belum kembali hal ini pun menimbulkan keresahan tersendiri untuk kami dan masyarakat kampung hanya ada satu orang yang mampu untuk tetap tenang yaitu nenekku ya nenekku dengan keyakinannya bahwa Allah akan berpihak pada kebenaran serta memberikan perlindungan dan jalan untuk pulang meskipun tidak ada yang tahu kapan waktu itu akan tiba manusia yang memiliki iman hanya berserah kepada Tuhan tanpa adanya lain dan yang lainnya lagi kata-kata itulah yang beliau ucapkan setelah ia pulang dari masjid dan malam ini adalah malam keempat namun belum juga ada kabar apapun meskipun samar terlihat sebuah siratan kesedihan yang seolah tertahan dalam hati nenek ia menunggu cucunya tanpa ada kepastian tentu menjadikan luka tersendiri bagi orang yang sudah sangat tua itu meluruskan yang selayaknya diluruskan membenarkan apa yang mesti dibenarkan merupakan tujuan mulia untuk mencapai sebuah kelayakan bagi manusia yang salah meniti jalan kehidupan kepedulian tanpa ukuran dan tanpa batas sudah selayaknya dilakukan untuk mengambil perang sebagai sesama manusia dan menjadi pedoman kewajiban demi ketentraman semua penduduk Tuhan semua ini untuk apa tanyaku dalam hati dan masih dalam diam dalam lamunan tidak lama terdengarlah suara salam dari luar dengan mengetuk pintu rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam jawabku sambil membukakan pintu Bapak angkatku tiba-tiba saja datang malam ini tanpa memberi kabar terlebih dahulu sepertinya Pak Waluyo sudah terpanggil secara batin dan sudah bisa ditebak walaupun beliau jauh namun ia sudah tahu tentang semua peristiwa disini melalui telepati yang dibacanya dengan perantara jiwa ketujuh putrinya yaitu Farida loh Pak dengan siapa Pak datang kemari ayo silahkan masuk aku menyambut Pak Waluyo Bapak sendirian mana adikmu tanya beliau dengan masuk ke dalam dan lalu duduk di ruang tamu sebentar pak saya panggilkan Deida dia sedang tidur jawabku memberitahu ah gak usah gak usah kamu saja duduk sini dengan Bapak karena ada kepentingan yang ingin Bapak sampaikan pada kamu kata Pak Waluyo dengan tatapan serius aku pun lalu duduk menghadap ke arah orang tua angkatku ini menunggu ia memulai pembicaraan bisa ku tebak tentu saja ini pasti menyangkut dunia spiritual kebatinan yang memiliki hubungan dengan kasus yang tengah terjadi saat ini kamu harus jaga adikmu baik-baik hati-hati nak karena ajian asu baung itu mencari jiwa suci yang ditujukan ke Farida jelas ayah Farida dengan sedikit kecemasan loh kok bisa Farida Pak yang diincar oleh setan itu tanya aku dengan heran karena adikmu ini memiliki darah suci keturunan dari titisan kanjeng ratu atau nyai rorokidul itulah yang menjadi kesaktian pamungkas ajian siluman anjing jika bisa mencapai kesempurnaan dari darah yang dimiliki adik kamu itu kembali penjelasan Pak Waluyo aku sangat terkejut kalau mendengar semua penjelasan itu ya aku masih tidak percaya jika semua ini ternyata ada kaitannya dengan Farida sekarang aku baru paham jika ternyata kelahiran adik angkatku itu masih memiliki penitisan ratu pantai selatan pantas saja selama ini ia dapat melihat semua dengan gamblang dan seolah seperti sebuah sinyal jika kedatangannya kesini sudah menjadi utusan untuk mengakhiri segala kegentingan ini Pak Waluyo pun memberikan penjelasan panjang lebar jika ternyata ajian siluman itu didapat Pak Panjalu dari hasil menuntut dari pantai selatan ya asubahum adalah wujud keabadian sebuah ajian kesaktian dan manusia menganut ilmu itu akan menjadi kebal saktiman terguna jika jika mengalami kematian maka raganya akan berubah menjadi siluman anjing dan mengabdi di istana laut selatan semua penjelasan Pak Waluyo pun memberikan wawasan baru bagiku tentang pengetahuan asalmu asal sebuah ilmu hitam dan ilmu kesaktian yang memiliki bermacam persyaratan dan ternyata ilmu ini akan sangat sempurna jika sang pemilik ajian ini dapat meminum darah dari seorang gadis yang masih memiliki darah titisan obrolan kami yang panjang lebar ini pun sampai membangunkan Farida kemudian ia pun keluar kamar lalu menyalami bapaknya dan ikut duduk bersama kami kok bapak malam banget ada masalah apa sih pak Farida bertanya dengan nada cemas tidak ada apa-apa bapak itu hanya menjenguk kamu juga kakakmu semua pada sehat kan kata Pak Waluyo menyembunyikan tujuan sebenarnya beliau datang kemari dan sebelum Farida keluar tadi Pak Waluyo sudah memberikan sebuah keris kecil dengan ukiran naga kepadaku benda itu beliau titipkan sebagai senjata perlindungan untuk menjaga adikku jika suatu saat nanti kami bertemu atau sempat bertempur dengan siluman itu meskipun hati kecilku awalnya menolak karena aku pribadi sangat tidak suka dengan namanya ajimat ataupun barang keramat seperti ini namun kini hanya aku tawasulkan bahwa ini hanyalah perantara sebuah benda dengan hodam di dalamnya penolong akan semua kehidupan hanyalah zat semesta alam tiba-tiba terdengar titir kentongan memanggil semua penduduk bunyi yang menjadi pertanda jika ada kegentingan yang tengah terjadi malam ini kami semua pun berhamburan keluar rumah menuju sumber suara kentongan itu pak ada apa ini tanyaku pada salah satu warga disitu saya juga tidak tahu Gus ayo kita bareng saja ke sana jawab warga itu aku pun lalu mempercepat langkah dan ketika kulihat kerumunan orang di simpang jalan menuju pemakaman itu terlihat orang-orang itu mengelilingi sesuatu di tengah-tengah mereka apapun itu ingin rasanya aku segera sampai ke sana dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi sesampainya di kerumunan itu aku pun langsung menerobos masuk ke kerumunan warga dan terlihatlah kala itu Kang Armani yang masih duduk memangku pak Kiai yang kala itu masih dalam kondisi pingsan dengan darah keluar dari sudut bibir juga hidung beliau menandakan luka dalam hebat yang tengah diterima oleh pak Kiai sementara sang anak masih terlihat kepayahan dengan nafasnya yang masih ngos-ngosan ia pun nampak berusaha memulihkan tenaga suasana kala itu begitu hening sampai tidak beberapa lama terdengar dalam tangis suara Kang Armani mengucap terlihat tangannya yang gemetar menutupkan mata ayah handanya yang berpulang menuju ke Rahmatullah semua warga masih tertegun menyaksikan semua itu belum ada yang berani mendekatinya ayo mari kita angkat pintaku pada seluruh warga lalu mereka semua pun menyambut tubuh pak Kiai dan aku memapakkan Armani yang dibantu oleh Arif adiknya kami semua pun langsung membawa pulang ke rumah mendiang agar segera disucikan lalu mengkavaninya beberapa warga pun langsung bertugas menggali makam malam itu juga terlihat Kang Armani pun ikut memandikan almarhum dengan tatapan penuh kesedihan tidak luput dari ibu nyai dan kedua adiknya yang sangat dirundung kedukaan terduduk dalam tangis aku pun ikut mengguyurkan air bunga itu menggotong tubuh yang sudah mulai kaku itu meletakkannya ke sebuah meja yang sudah terdapat kain kafan kapur barus dan juga kapas di sana mbah muroji selaku sesuatu desa pun langsung membungkus jasad itu diikat membentuk pocong lalu kami semua mengangkat menaruh di keranda menutupnya dengan kain hijau bertuliskan kalimat syahadat setelah mendapatkan izin dari Kang Armani keranda itu pun lalu digotong untuk menuju ke masjid untuk disolatkan solat jenazah selesai tepat pukul 3 dini hari jasad itu lalu disemayamkan semua prosesi itu diarahkan langsung oleh sang anak tertua almarhum dan hingga sebelum subuh semua warga pun sudah menyelesaikan pemakaman Pak Kiai sebuah kejadian telah terjadi sebagai bentuk perjuangan mulia yang hanya ingin menolong manusia agar mendapat ketenangan di alam baka namun justru takdir ini menjadi perjalanan akhir dari beliau selalu memanusiakan manusia maka jamaah menyebutnya sebagai suhada ilahi semua prosesi pemakaman beliau dimudahkan oleh Tuhan semua proses sangat cepat hingga tanah menutup jasad beliau sehabis sehabis sembahyang subuh aku pun menuju ke rumah duka membacakan tahlil dan juga yasin dengan seluruh warga sebelum semuanya kembali pulang pagi itu aku hanya duduk di samping rumah mendiang melihat warga yang mulai sibuk mempersiapkan makanan dan juga tempat untuk para pelayan ingin rasanya aku menanyakan perihal abangku kenapa ia tidak ikut pulang dengan Kang Armani apakah dia baik-baik saja atau sebaliknya tiba-tiba bundaku ditepuk oleh Kang Armani yang lalu duduk di sebelahku setelah ini aku akan nyusul masmu dia masih disana aku pulang hanya untuk mengantar bapak katanya memberitahuku kang biar aku saja tuntun saja aku disini tentu keluarga masih sangat membutuhkan sampean kang kataku membalas perkataannya ini gendak ini harus segera diselesaikan bapak memang sudah waktunya kembali hanya tinggal kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar imbu kang armani iya kang kapan kita berangkat tanya aku kembali nanti aku kabar ikus kamu pulang lah dulu minta restu pada mbah pairah hanya itu yang bisa menjadi penuntun aku pun lalu pulang ke rumah menyampaikan apa yang akan kami berdua lakukan untuk kembali ke dalam dimensi astral menyelesaikan yang belum selesai membawa kembali pulang yang semestinya dibawa pulang dan hanya restu dari nenek yang mesti aku bawa doa itulah yang akan melindungi dimana kaki ini akan berdiri nanti kemuliaan hanya disandang oleh para manusia yang mementingkan kemanusiaan mati secara syahid julukan bagi para suhada Tuhan untuk mereka yang berperang menegakkan kebenaran sesampainya aku di rumah belum lagi langkah kakiku menginjak pelataran kulihat kala itu dari kejauhan abangku berjalan dari arah jalan yang berlawanan langkahnya gontai ia tertunduk lesu sembari melihat jalan tanah yang bertata bebatuan ia seperti terlihat sedang memiliki beban dan kedukaan yang sangat berat aku dapat merasakan sebuah kehilangan yang mendalam yang tengah dialaminya yaitu berpulangnya sang guru hal itu wajar sekali terjadi karena sedari kecil maspur dan kang armani menekuni pendidikan keagamaan dan juga kebatinan di bawah asuhan pak kiai pak kiai sendiri selain menjadi guru merupakan pengganti sosok ayah untuk abangku ilmu serta bimbingannya lah yang menghantarkan jati diri abangku sampai detik ini maka tak heran jika kepergian pak kiai memberikan pukulan jiwa dan batin maspur mas siapaku padanya iya ayo masuk ke rumah kepulangan maspur disambut gembira oleh nenekku rasa syukur dan rona kebahagiaan yang dirasakan beliau terpancar dengan sangat jelas setelah maspur menyalami nenek dan juga pak waluyo kami semua pun duduk mencoba mendengarkan apa yang telah maspur lewati di dalam sana selama berhari-hari maspur bercerita bahwa ternyata pertarungan itu pun sampai sekarang belum musai di saat kang armani mengantarkan ayahnya yang terluka maspur gagal melanjutkan pertarungan hal itu disebabkan karena siluman anjing itu tiba-tiba menghilang setelah nyawa yang menjadi pelindung raga pak panjalo hanya tersisa satu sementara enam siluman asu baung penjaga raga pak panjalo sudah berhasil mereka musnahkan tadi kang armani berencana untuk menyusul kesana denganku mas ujarku setelah mendengarkan ceritanya aku pulang karena sosok itu menghilang kita itu harus waspada karena jelmaan siluman itu pasti akan menuntut balas kepada warga disini sejenak kami tersentak mendengarkan kata-kata maspur bisa kami bayangkan dampak peristiwa ini ke para warga ketakutan dan suasana yang mencekam pasti akan lebih mengental ketidak nyamanan pun pasti semakin menyelimuti kehidupan warga di desa kami jadi selanjutnya bagaimana mas tanya aku kepada maspur sebentar lagi aku akan pergi ke rumah pak bayan agar beliau segera mengumumkan kepada warga supaya mereka semua lebih waspada setelah maspur berusaha untuk menenangkan dirinya dengan meminum segelas kopi dan juga menghisap sebatang rokok ia pun lalu beranjak ke rumah kepala desa memberitahukan jika sosok siluman itu masih belum mati maspur pun meminta berita ini segera disiarkan agar seluruh penduduk bisa lebih waspada karena yang ditakutkan jika didemit itu kembali dan meneror warga kampung tidak beberapa lama kemudian terdengarlah pemberitahuan perihal peristiwa tersebut dari toa masjid warga diminta untuk lebih waspada waktu itu masih berkeliaran bisa saja sewaktu-waktu ia akan kembali meneror kampung setelah mendengarkan pengumuman itu tampak warga pun riuh berlarian menuju rumah kepala desa mereka ingin mencari tahu secara lebih jelas mengenai peristiwa tersebut sudah kamu di rumah saja jangan ikut campur biar itu menjadi urusannya abangmu ya nak ujar nenek kepada aku ya nek sebenarnya aku sangat penasaran dan ingin sekali tahu perkembangan pembicaraan seluruh warga akan tetapi bagiku menuruti perkataan nenek adalah suatu keharusan karena aku tahu beliau sebenarnya saat ini merasa cemas akan kondisi maspur jadi aku tidak ingin menambah beban fikiran beliau yang sudah sangat sepuh itu dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kepala desa dan para warga pun berembuk mengambil langkah-langkah yang diambil untuk penjaga-jaga dalam kegentingan malam ini beberapa warga berjaga-jaga dengan melakukan ronda beberapa kepala keluarga yang berani dan mempunyai nyali sudah ditunjuk oleh kepala desa agar membentuk kelompok-kelompok penjagaan serta mereka diminta untuk membuat titik-titik untuk penjagaan tersebut agar ketika ada teror lagi bisa langsung ditangani atau segera dilaporkan sementara yang lain berjaga-jaga kami pun menyerukan kalimat tahlil di rumah mendiam pakyai duka masih menyelimuti keluarga dan warga yang ditinggalkan kami pun luruh dalam hikmat ratap dalam husu menghantarkan doa kepada sang ilahi sekaligus untuk mengenang jasa kesantunan keilmuan dan juga kebaikan beliau yang penuh pamor kewibawaan selesai secara tahlil terlihatlah dua sahabat itu duduk di sebuah sudut ruangan saling menguatkan dan kembali membahas peperangan yang belum juga berakhir ada ketegangan yang muncul di raut wajah maspur dan juga kang armani mereka tampak menahan kobaran amarah sebuah gelagat perpaduan antara kesedihan dan juga emosi yang hanya bisa tertahan aku dapat membaca itu selain keduanya merasa kehilangan dan mereka juga ingin segera menyelesaikan semua ini kami yang ada di situ hanya berani melihat tanpa ada yang berani ikut campur urusan mereka tiba-tiba aku merasakan sebuah getaran kuat dari dalam batin seperti sebuah panggilan tapi entah apakah itu aku juga tidak dapat menyimpulkannya lalu kemudian maspur dan kang armani bangkit dari duduknya mereka melihat ke arah luar gilatan cahaya terlihat membelah gelapnya malam dan gelegar dahsyat juga terdengar bagai portal gaib yang sudah terbuka jika pulang jaga nenek kata maspur yang menyuruhku pulang hingga mas jawabku sambil bergegas namun baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu tiba-tiba terdengar suara yang membuat merinding ya auman panjang asu bangung itu terdengar dari kejauhan mendengar auman itu dadaku tiba-tiba saja terasa panas terbakar degup jantungku terpacu tidak beraturan bukan bukannya aku merasakan ketakutan akan tetapi lebih kerasa seperti ada dorongan energi yang sangat luar biasa keluar dari dalam raga dan berbenturan dengan aura murni diri dari dalam diriku apalagi ini gumamku menahan kekuatan yang terasa luar biasa dan setelah berusaha sedikit menenangkan diri aku pun kembali meneruskan perjalananku untuk pulang menjaga orang yang berada di rumah seperti yang diinginkan oleh maspur karena kini setan siluman anjing liar itu sudah datang dan siap menuntut balas atau hanya sekedar meneror warga yang jelas hal ini tidak bisa lagi diabaikan tabuh peperangan akan segera kembali menggendrang selama perjalananku kembali ke rumah terdengar berulang kali siluman itu melonglong aumannya membahana memecah kesunyian malam yang terasa mencekam membuat dada ini terasa semakin panas sesampainya di rumah aku pun lalu bergabung dengan nenek pak waluyo dan juga farida yang sepertinya sudah menantikan kepulangan kami aku pun lalu menceritakan apa yang tengah aku alami aku sendiri merasa bingung bertanya-tanya ada hubungan apa diriku dengan siluman itu farida dan juga nenek pun hanya diam saat mendengar ceritaku mereka juga tampak bingung karena mereka tidak mengerti yang terjadi padaku namun berbeda dengan pak waluyo yang kala itu hanya tersenyum sembari terus menatapku seakan-akan ia faham dengan keadaan yang aku alami melihat senyum dari pak waluyo membuatku tiba-tiba teringat dengan keris yang sudah diberikannya kepadaku benda ini apa keris kecil ini yang sudah diberikan bapak angkatku sebagai pegangan yang membuat benturan kekuatan itu muncul aku juga merasakan hal yang sama mas seperti ditarik ya saat mendengar lolongan anjing itu kata Farida memberitahuku kenapa kamu jadi sangat peka dengan sosok itu tanya aku kepada Farida karena ajian itu berhubungan dengan adik mulai makanya dia jadi peka dapat melihat dan juga merasakan kehadiran siluman itu pak waluyo menjelaskan lebih lanjut berhubungan bagaimana pak tanya Farida jadi kamu itu terlahir dengan titisan darah empu dari pemilik ilmu tersebut dan kesempurnaan dari ilmu itu akan tercapai jika dapat meminum darah yang mancing dalam tubuhmu kami semua pun terkesima mendengar penjelasan pak waluyo namun Farida hanya terlihat mengangguk tanda ia faham tanpa ada aura ketakutan ataupun kecemasan yang muncul di raut wajahnya jelas terlihat jiwa raganya sudah ia persiapkan menghadapi semua ini dan Farida tampak seperti sudah jauh lebih faham tentang situasi ketika malam semakin larut dan semua orang terbuai dalam mimpinya aku hanya bisa terbaring tanpa bisa memejamkan mata mas mas suara Farida tiba-tiba memanggilku ya kenapa tanyaku sambil berjalan mengampirinya siluman itu dekat sini mas dimana aku menjadi semakin penasaran dia berdiri tepat dimana nyawa terakhirnya tercabut mendengar perkataan Farida aku dan dia pun lalu memutuskan untuk memastikan hal itu kami pun berjalan keluar rumah lalu menuju ke arah lapangan yang merupakan tempat dukun itu meregang nyawa sesampainya di sana kami dapat melihat sosok Pak Panjalu sedang berdiri dengan kondisi yang sama persis seperti dulu tulang-tulang yang bengkok itu patah kepala terpecah rantai yang masih melilit tubuhnya tatapnya mengarah tajam kepada kami berdua yang berada tidak seberapa jauh darinya apa maumu Pak masih kurang membawa keributan juga sampai merenggut nyawa manusia tanya Farida dengan penuh keberanian kafani 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 kata-kata itu terdengar berulang kali dari suara beratnya pintamu di kafani tinggalkan raga manusia itu maka akan aku kafani sambung Farida kembali kafani aku kafani aku suara itu pun kini semakin jelas terdengar dan tiba-tiba secara perlahan matanya berubah menyala seperti mata anjing dan dari mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi-gigi tajam dengan taring runcingnya ramannya menggema menandakan situasi sudah tidak lagi aman suatu saat dia biasa saja berubah wujud dan menyerang kami berdua melihat hal itu bukannya takut justru Farida malah maju di depanku seakan siap menghadapinya dan menjadi pelindung untuk diriku siap mas tanya gadis di depanku ini siap jawabku sigap walaupun aku masih belum tahu maksudnya tiba-tiba terdengar kemerut gigi dari sosok yang berada di hadapan kami lalu hanya dengan sekejap mata wujud itu pun berubah menjadi siluman bertubuh manusia berkepala anjing hutan ya itu adalah wujud yang pernah aku lihat sebelumnya saat berada di dalam goa alam gaib jiwa yang sudah menyatu dengan iblis adalah jiwa yang penuh dengan keangkaraan karena terkadang upaya untuk menyelamatkannya justru membuat manusia yang menolongnya terseret menuju kematian kami berdua kini berhadapan langsung dengan sosok yang telah berubah menjadi sosok setengah manusia dan setengah hewan yaitu sosok manusia berkepala anjing liar dari sorot mata dan geramannya terlihat keganasan yang luar biasa siap mencabik-cabik gadis yang kini berada di depanku dengan cakarnya yang berkuku panjang dan tajam jika dia ingin melompat dan menerkam tentu hal itu sangat mudah baginya karena jarak antara kami kala itu hanya beberapa meter saja secara perlahan bayangan hitam besar tiba-tiba mulai muncul dan memperlihatkan wujud raksasa hitam yang dipenuhi bulu gendruwo ini merupakan perewangan sang dukun yang bersarang dari cincin yang dikenakannya semasa hidup dan menjadi kesaktian tersendiri buat Pak Panjalo mulai baca takbir suruh Farida aku pun lalu mengikuti seruan adik angkatku itu menggemakkan lantunan takbir mengesahkan asma ilahi berberapa lama tanpa hitungan detik seketika kini kami sudah berada di dalam gua sarang lelembut mataku kala itu belum bisa jelas melihat isi gua karena sinar putih yang sangat menyelaukan memancar tepat di hadapanku secara perlahan kemudian sinar itu pun merdup dan masuk ke dalam tubuh Farida setelah cahaya itu menghilang aku pun kini bisa melihat Farida yang mana ia terlihat berbeda dengan balutan kemben dan juga jarik berwarna coklat sabuk gelang juga busur serta sarung anak panahnya semua terlihat berkilau keemasan bagai serikani jika dalam toko pewayangan namun ini adalah wujud manjingnya sang titisan geraman itu kembali terdengar sebelum akhirnya siluman asu baung itu melompat menyambarkan cakar tajamnya dengan piawai tubuhku digeser mundur oleh gadis yang kini bergelar Dewi Wulu Baruno Jagat Prameswari beberapa gerakan setelah mengamankan diriku Farida pun mencabut anak panahnya dan membidikan tepat melesat ke arah siluman itu lesatan panahnya seperti cahaya lalu terdengar ledakan yang sangat dahsyat ketika anak panah itu mengenai dinding gua membuat longsor dan mengakibatkan bebatuan menghambur berserakan do aku mencoba memperingatkan bahwa sosok itu mampu berkelit menghindar cabut cabut kujang kris itu kang mas suruhnya padaku aku pun lalu mengeluarkan apa yang ia maksud benda yang tengah berada di tangan kananku tiba-tiba saja bergetar dengan sendirinya cahaya memancar dari benda tersebut gadis itu menunjuk benda itu dengan jari telunjuknya dan secara perlahan benda itu naik ke udara bergerak terbang mengitarinya seperti dia gerakan pusaka itu mengerlip bagai kunang-kunang yang mengitari raga Farida kemudian cahaya yang memancar dari benda itu kembali masuk ke dalam tubuhnya membuat dirinya mampu menatap tajam diantara angin yang berhembus kencang memutari seluruh tempat ini sungguh perpaduan yang menjadi kekuatan tanpa tanding dengan pamor kedikdayaan aji barang yang melepur dengan sumber diri Allahuakbar hanya lafaz itulah yang bisa keluar dari mulutku ketika menjadi saksi sebuah penglihatan yang tidak biasa takjub dan kagum itulah yang kurasakan saat menyadari jika Farida adalah titisan Dewi Farida seperti merapal sesuatu mendengar rapalan itu bumi yang terpijak serasa gempah dan bergemuruh suasana menjadi hingar-bingar terdengar suara ribut yang berasal dari putaran angin dan tidak beberapa lama sosok di depan kami terlihat menutup kedua telinga runcingnya dan mengeram kesakitan tampak bayangan hitam besar itu keluar dari dalam tubuh lalu bersimpuh beberapa kali terlihat sujud kesakitan Gundruo yang menjadi pelindung diri Sang Dukun kini terbakar gemuruh gemuruh itu kembali datang lebih dasyat ketika dua ruh terlihat masuk bergabung di arena pertempuran tiba-tiba saja Kang Armani dan juga Mas Pur berdiri tepat di sebelahku mereka tampak gagah dengan kesigapan dan juga kesiapan sebagai wujud mereka dengan linuih masing-masing jangan ikut campur ini sudah menjadi urusanku ucap Dewi Wuluk Baruno Jagat Prameswari kami pun secara bersamaan melihat ke arah kesatria wanita itu hanya diam tanpa menyorakan apapun menandakan persetujuan semua kekuatan yang ada di dalam diri kedua laki-laki di sampingku pun langsung terhimpun menjadi cahaya yang perlahan terbang seolah seperti ditarik oleh kekuatan cahaya yang berasal dari anak panah akhirnya menjadi satu dengan cahaya yang berwujud anak panah yang siap dibidikan oleh Farida ketika kelipan itu menjadi satu itu menandakan memusatnya kanuragan mereka kemudian panah itu pun langsung dilepaskan dan mengenai siluman anjing yang membuatnya terlempar dan berguling beberapa meter menghantam batu besar dengan anak panah yang menancap di dadanya kembali suara gelegar sekeras halilintar terdengar cahaya itu memecah menghancurkan siluman asu baung itu bersamaan dengan hancurnya asu baung tiba-tiba raga pak panjalu terjatuh ke tanah tanpa bergerak sama sekali mayat itu kini telah kehilangan semua kesaktiannya hanyalah raga busuk dengan kondisi yang memprihatinkan mati adalah kehendak Tuhan kembali karena kehendak Tuhan kata-kata itu terucap menjadi pengakhiran musnahnya ajian asu baung dan kembalinya raga sang dukun kami semua mengebuskan nafas lega dan mengucapkan lantunan ucapan rasa syukur sunggingan senyum titisan dewi itu mengakhiri semuanya sampai kemudian alam pun kembali normal ini kami semua tepat berdiri di tempat pak panjalu meninggal dan mayat itu kini juga terlungkup berada di tempat semula akhirnya mayat pak panjalu pun sudah dikuburkan dengan selayaknya terbungkus kain kafan seperti manusia pada umumnya disolatkan dan juga disucikan namun kehendak kembali dirinya sejati itu hanya kehendak sang pencipta semua manusia pun harus mempertanggungjawabkan kesalahan juga dosa masing-masing yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini jika mengembalikan kematian seseorang itu memiliki tata cara dan juga sarana dia yang sudah mati semoga diberikan ketenangan dan untuk yang membuat kematian itu semoga diberikan pengampunan kesalahan yang diganjar dengan perbuatan yang salah juga hanya akan memperkeruh keadaan dan memperdalam kesalahan itu sendiri semuanya sudah seharusnya kembali ke Tuhan sang penegak kesalahan umatnya kita hanya cukup selalu berbenah memohon perlindungan dan juga pengampunan hari ketujuh dari peristiwa ini pun telah usai kehidupan dengan bayang-bayang kengerian pun telah berakhir menyisakan ngilu yang terus membayang meninggalkan kesedihan dalam dua kematian yang berbeda menjadikan gambaran bahwa kebatilan itu hanya akan menuai kesengsaraan dan mendapat ganjaran tanpa pengampunan sang kepala preman mas kentung akhirnya juga meninggal setelah dua tahun merantau dan terdengar kabar jika dia mati secara tragis dibunuh oleh seseorang terkadang sambungan takdir itu tidak terduga namun kehendak Tuhan itu nyata adanya dan itulah yang selalu dinamakan karma demikian sekelumit kisah tentang suatu peristiwa semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini Alhamdulillah jika menuai manfaat dan mari kita kesampingkan hal-hal negatif yang terkandung di dalamnya selesai wow luar biasa kisah yang sangat luar biasa dari mas kalong ini dapet banget saya juga sampai terbawa dan durasinya panjang tapi saya gak terasa bahwa ini karena memang dapet banget disini kisah roda dan syarat sekali dengan hikmah-hikmah baiknya dan semoga teman-teman semua yang mendengar bisa mendapatkan hikmah yang baik yang buruk-buruknya dibuang saja jadi kalau saya mencoba mengambil intisari dari kisah tadi adalah bahwa jadi kan mungkin banyak teman-teman juga yang kok kayak di film sih kisahnya itu gak jadi itu itu adalah di alam gaib mencoba jadi mas-mas event ini mencoba event aljikra ini mencoba membayangkan bukan membayangkan menggambarkan situasi alam gaib yang dia lihat jadi memang seperti itu dan ya banyak sekali yang bisa kita ambil dari kisah ini dan sekali lagi mas galong luar biasa kisahnya ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan besok kita akan masuk ke dalam kisah dari mas restuwirat maja wow ditunggu ya teman-teman ya dan sekali lagi terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mensupport yang mendoakan mensupport kami di 3 channel kami bahkan di extreme movie sudah mendekati angka 100 ribu dan buat yang punya komentar lain silahkan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silahkan bisa dituliskan insyaallah kami akan membalasnya satu persatu dan buat yang suka dengan videonya bisa di klik tombol jempolnya tombol like-nya ataupun juga bisa di share link-nya ke teman-teman semua dan yang belum subscribe jangan lupa di klik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya buat teman-teman mungkin yang punya kisah horror ya yang berdasarkan kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi jadi pribadi disini artinya bisa yang dialami diri sendiri ataupun dialami teman maupun keluarga ya dan mau dibawakan di channel kami silahkan bisa di share bisa di share melalui tulisan boleh melalui rekaman suara boleh bisa dikirim ke kami melalui nomor telepon 0878 450 9 4752 kami ulangi 0878 450 9 4752 jadi boleh dalam bentuk tulisan boleh dalam bentuk rekaman suara juga boleh senyamannya teman-teman aja pokoknya ya dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan tapi belum kisahnya belum kami bawakan harap bersabar ya karena masih dalam butuh proses penggarapan nantinya apabila setelah selesai digarap kami akan kembalikan lagi bisa dibaca lagi sama teman-teman apakah disetujuan yang enggak baru kami akan upload jadi insya Allah kami akan membawakannya seluruhan satu persatu dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya jam 1 siang bersama laki sejati salam sehat sukses selalu untuk kita semua amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh